Perlu waktu untuk membentuk manik roh bukaan ilahi. Raja ini akan menjaga bangau kecil ini. Melihat Sufang mengkhawatirkan perihe, Raja bulu hijau melambaikan tangannya, menghilangkan kekhawatirannya. Adapun Suan Huang, dia juga menemukan flamestone. Gunung berapi ini terletak di dunia laburo, hampir di bagian intinya. Setelah waktu yang lama, itu pasti akan membentuk batu api serta harta karun lainnya dalam jumlah yang mengejutkan. Dia menggunakan kantong kosongnya dan menyedotnya satu per satu. Kali ini jumlahnya sangat besar. Beberapa batu api bermutu tinggi, dan beberapa bahkan bermutu tinggi. Dia juga menemukan beberapa mayat, tetapi mayat tersebut telah dibakar atau hanya tersisa tulangnya. Tak satupun dari mereka yang bisa membentuk bunga abadi. Lagi pula, tidak semua pembudidaya yang jatuh ke kedalaman lahar akan membentuk bunga abadi. Meneguk. Selama beberapa hari, dia fokus mengumpulkan flamestone. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari atas dengan kecepatan tinggi. Pagoda enam jalan Suan Huang, yang sedang mencari harta karun, segera memberitahu Su Fang. Ketika dia keluar, dia melihat seorang ahli kematian yang belum mati. Tubuhnya penuh luka dan dia berjuang di lahar. Menambah luka beratnya, dia mungkin akan terbakar oleh lava sebentar lagi. Setelah menilainya sejenak, dia berkata, orang ini memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Terimalah dia, Suan Huang. Ya Tuan. Suan Huang mematuhi perintah Su Fang dan diam-diam mendekati kultifator yang berjuang untuk bertahan hidup dikelilingi oleh api. Itu memancarkan sinar cahaya yang menutupi kultifator. Suara mendesing. Kultifator itu tersedot ke dalam ruang Suan Huang. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, jejak cahaya iblis menyentuh dahinya, dan Ki iblis menyerang tubuhnya. Kultifator itu menggigil ketakutan, mengabaikan luka berat dan terbakarnya lahar, dia langsung berlutut di depan sosok kabur di depannya. Senior Demonik Pat, tolong, tolong selamatkan nyawa junior ini. Su Fang berangsur-angsur menjadi jelas. Dia perlahan berjalan mendekat. Aku sudah menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku sudah menanamkan jejak setan di jiwamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Apakah kamu bersedia? Kultifatornya adalah seorang pria parubaya. Melihat penampilan Su Fang yang sebenarnya dan merasakan kekuatan penekan yang tak ada habisnya, dia hanya bisa menerima takdirnya dan bersujud lagi dan lagi. Pikiran Su Fang bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Hal ini membuat kultifator parubaya semakin gelisah. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah ada harta karun di atas? Kultifator itu menjawab tanpa daya, saya menemukan beberapa pohon ular api. Saya mendengar lahar, jadi saya datang untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka akan menemukan buah api-api berumur 10.000 tahun. Saya hendak memetik mereka, tetapi yang lain juga menemukan beberapa ahli jalur iblis. Buah ular api 10.000 tahun adalah harta karun yang bagus. Masuklah ke ruang lempeng darah iblis sejati milikku. Ada banyak pelayan di dalamnya, dan kamu bisa mempelajari alkimia dengan baik dari mereka. Di masa depan, kamu bisa membuat pil untukku. Dia langsung memerintahkan kultifator parubaya untuk disedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Ke Suara mendesing. Ketika pagoda 6 jalan Suan Huang mencapai permukaan lapisan lava, sesosok manusia tiba-tiba muncul. Pagoda 6 jalan menghilang ke dalam sosok manusia. Su Fang keluar dari lahar dan kembali ke ruang dalam gunung berapi. Dia melihat sekeliling, tapi sepertinya tidak ada ahli jalur iblis. Hari demi hari, dia tidak tahu bahwa serangkaian bayangan hitam, yang tampaknya merupakan ki iblis yang dilepaskan oleh harta ajaib, tiba-tiba menyerang Su Fang dari nyala api di atas. Tawa suram datang dari balik bayang-bayang hitam, jadi ada seorang penggarap saleh yang bersembunyi di sini. Haha, ini hidangan saya. Berikan kepada raja ini untuk memolah boneka kulit. Harta karun ajaib bermutu tinggi. Melihat bayangan hitam harta karun ajaib itu, hatinya bergetar. Inti emas di roh umu lengan kanannya segera berpindah ke dantiannya dan mendesak demoniki. Ketika bayangan hitam harta karun ajaib menyerang, hanya bayangan sisa yang tersisa. Sayangnya, kamu adalah seorang kultifator alam panjang umur. Bahkan jika kamu tidak mati di depanku, kamu harus meninggalkan kepalamu. Setelah serangkaian ledakan, harta sihir bayangan hitam itu menghancurkan lava di udara. Bayangan hitam itu ternyata adalah dua cakar hitam yang tajam. Di balik bayangan hitam, orang yang mengendalikan cakarnya adalah seorang pria berkulit pucat dan kurus. Dia tampak berusia kurang dari 30 tahun. Mata dan gelabelanya dipenuhi dengan beberapa demoniki. Selain demoniki, telinga pria itu sedikit lebih tajam daripada orang biasa. Yang paling aneh adalah tangannya. Itu bukan tangan manusia, tapi dua cakar. Cakarnya menyatu dengan lengannya. Benda-benda itu tampak seperti harta ajaib, tetapi juga terhubung dengan daging pria itu. Monster seperti itu membuat Su Fang menghirup udara dingin. Dia memperkirakan dalam hatinya, monster macam apa ini? Itu adalah iblis, tetapi dia juga bukan iblis biasa. Ini adalah seorang kultifator dari kekuatan iblis Dao Sejati. Green Feather King telah memisahkan seutas perasaan ilahi untuk muncul setiap kali Su Fang membutuhkan bantuan. Kekuatan jalur iblis terbesar di alam Zuotian adalah benua Raja Iblis. Disitulah sekte iblis putih berada, dan juga merupakan wilayah dari banyak kekuatan ras iblis. Benua itu bahkan lebih besar dari benua cakrawala merah. Orang di depanmu ini mungkin berasal dari sekte iblis yang kuat di benua Raja Iblis. Tangan kultifator ini ditangkap oleh jalan iblis ketika dia baru lahir. Tangannya kemudian dipotong dan digabungkan dengan beberapa harta sihir yang dimurnikan dari ras iblis. Atau makhluk iblis. Ketika dia lahir, dia akan menyatu dengan harta sihir, tumbuh bersama dengan mereka. Iblis Dao terlalu kejam. Setelah mendengar ini, Su Fang tiba-tiba merasa sangat jijik dengan iblis Dao. Sebenarnya, Dao yang benar juga memiliki para penggarap seperti itu. Beberapa sekte memperoleh beberapa harta karun aneh dan kemudian mencari anak-anak di dunia fana. Mereka menanam harta ajaib mereka di tubuh anak-anak, memungkinkan mereka menyatu dengan harta ajaib dan tumbuh bersama. Pada akhirnya, anak-anak menjadi korban harta ajaib atau Yuan Spirit. Apakah memang ada hal seperti itu? Kamu masih terlalu muda. Apa yang benar dan jahat? Benar dan jahat seperti Yin dan Yang, tidak dapat dipisahkan. Dao benar mungkin tampak tinggi dan perkasa, tetapi di bawah keserakahan mereka, mereka tidak bermoral. Anda harus berkultifasi setidaknya selama seribu tahun untuk memahami hal ini. Dan di sekte penyegel abadi, ada juga orang-orang yang tampak baik dan rendah hati di luar, tetapi hati mereka sama berbisanya dengan kalajengking. Begitu Anda bertemu orang-orang itu, Anda akan memahami apa adalah Dao yang benar. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Basis budidaya ahli Dao Iblis ini berada di alam rendah yang tidak dapat binasa. Kamu bukan tandingannya kecuali kamu menggunakan lempeng darah Iblis sejati. Kultifator Dao Iblis semacam ini tidak mampu menolak lempeng darah Iblis sejati. Tetapi Anda harus berhati-hati. Jika ahli Dao Iblis mengetahui bahwa Anda memiliki lempeng darah setan sejati, dia akan mengejar Anda sampai ke ujung dunia. Green Feather King menginstruksikan kata demi kata, setiap kalimatnya serius. Hari-hari. Karena kamu tidak lari, aku akan memakanmu hidup-hidup. Setelah kebuntuan beberapa saat, kultifator Iblis bercakar itu melihat Sufang berdiri di sana seperti tiang kayu. Dia dengan gigih mengambil inisiatif menyerang. Bayangan Iblis itu seperti asap hitam yang membara, menderu saat berguling. Dari asap hitam, kekuatan cakar sepanjang 200 kaki ditembakkan. Sayap Fireklut. Seorang ahli Iblis Dao yang tidak dapat binasa. Sufang tidak takut. Jika itu adalah seorang kultifator Dao yang benar, tidak ada yang mau melawan ahli Dao Iblis. Namun bagi Sufang, di dunia lava ini, dia memiliki dua keuntungan besar. Kemampuan ilahi atribut api. Lempeng darah Iblis sejati. Selain itu, dia bukanlah murid dari sekte penyegel surgawi, dia juga bukan dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang kultifator nakal yang datang ke dunia laburo untuk mendapatkan pengalaman. Sayap Fireklut yang sudah lama tidak digunakan muncul di punggung Sufang. Sebelum dia memadatkan inti emasnya, dia telah menggunakannya beberapa kali. Sekarang dia telah melangkah ke alam panjang umur, dia bisa menggunakannya dengan jelas, seperti sayap burung Phoenix Ilahi tujuh warna. Dia mengepakkan sayapnya dan hampir melewati kedua kekuatan cakar itu. Membelanjakan. Serangan kultifator Devil Dao tidak berhasil. Dia sudah menyiapkan serangan kedua. Dia berubah menjadi asap hitam dan menyemprotkan racun hitam dalam jumlah yang mengejutkan. Racun Setan. Ini adalah racun yang dapat dikendalikan oleh hampir setiap penggarap Iblis Dao. Mereka telah mencari segala jenis racun sejak mereka masih muda untuk mengolah dan memurnikan racun Iblis mereka sendiri. Mayoritas racun Iblis hanya dapat didetoksifikasi oleh penyuling racun. Misalnya saja mayat yang mereka temui sebelumnya sebenarnya telah diracuni. Kau terlalu meremehkanku. Armor Ilahi Janin Daging. Sayap Fireklut seperti sayap burung sungguhan. Ketika racun Iblis menyembur keluar, Sufang adalah orang pertama yang terbang. Tetapi dengan semakin banyaknya racun Iblis yang menekan, Sufang hanya bisa menggunakan Armor Ilahi Janin Daging. Mustahil, kau hanya seorang kultifator tingkat panjang umur. Bagaimana kau bisa mengembangkan Armor Ilahi Janin Daging? Bahkan di antara para kultifator alam abadi, hanya sejumlah kecil orang jenius yang bisa mengolahnya. Pembudidaya Iblis Dao terkejut. Sebagian racun Iblisnya telah mendarat di tubuh Sufang, tapi tidak melukainya sama sekali. Itu semua karena Armor Ilahi Janin Daging yang telah memblokir dan mengusir racun. Ini adalah penggunaan yang menakjubkan dari Flash Fetus Divine Armor. Salah satu alasan mengapa para murid alam abadi dari surga menyentuh abadi dapat dengan bebas bergerak melalui semua jenis tempat berbahaya dan bahkan meninggalkan dunia Zuotian untuk pergi ke dunia asing yang jauh dan misterius adalah karena Armor Ilahi Janin Daging. Jadi bagaimana jika itu adalah Armor Ilahi Janin Daging? Seberapa keraskah seorang kultifator tingkat panjang umur bisa memadatkan Armor Ilahi Janin Daging? Perhatikan bagaimana aku mengubahmu menjadi roti daging. Racun Iblis masih menyembur keluar, berjatuhan seperti air terjun. Pembudidaya Iblis Dao tiba-tiba keluar dari racun Iblis. Kedua cakarnya melambai, membentuk kekuatan cakar yang menakutkan di sekitar Sufang. Alam kekal memang benar-benar alam kekal. Iblis masih belum menggunakan kekuatan sejatinya. Pertama-tama aku akan melawannya. Begitu aku melihat buah ular api 10.000 tahun, aku akan menggunakan lempeng darah Iblis sejati untuk menekannya. Suara mendesing. Sayap Fireklud tampak menjadi hidup. Pada saat yang sama ketika kekuatan cakar terbentuk, itu membawa Sufang keluar dari jangkauan kekuatan cakar dan masuk ke kedalaman ruang angkasa. Kultifator Iblis Dao dengan bangga berteriak dan mengubah racun Iblis menjadi pedang terbang. Menginjaknya, kecepatannya dua kali lebih cepat dari Sufang saat dia mengejarnya. Ledakan. Setelah tiga napas, Kultifator Devil Dao hendak mengejar Sufang. Di depannya, ruang vulkanik yang hampir terbakar tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Wuss, beberapa pembangkit tenaga listrik terbang keluar. Sufang melihat dan melihat bahwa dua dari mereka adalah Kultifator Dao Iblis dan empat lainnya adalah Kultifator Dao Benar. Namun, mereka bukanlah murid dari faksi besar, melainkan penggarap nakal atau faksi kecil. Di belakang mereka, di tempat lahar menyentuh tebing, terdapat pohon ular api. Benar saja, ada buah ular api berumur 10.000 tahun yang tumbuh di atasnya. Ukurannya satu lebih besar dari buah ular api berumur 1.000 tahun. Terlebih lagi, spirit kinya langsung keluar. Itu sangat menggoda. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam abadi akan mengalami peningkatan kekuatan yang mengejutkan setelah memakannya. Melihat situasinya, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, saya tidak memiliki peluang untuk mendapatkan buah ular api berumur 10.000 tahun. Dari 36 siasat, yang terbaik adalah pergi. Saatnya meninggalkan gunung berapi ini dan temukan tempat untuk mempelajari roh asal pedang terbang yang diserap oleh labu roh fireklut. Melihat kedua belah pihak berada dalam hirup pikuk dan mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi, Su Fang tahu bahwa dia tidak memiliki peluang. Selain itu, ada pembudidaya Iblis Dao yang mengejarnya. Jika dia secara paksa menyita harta karun itu, tidak ada harapan sama sekali. Ledakan Mengepakkan sayap fireklutnya, Su Fang jatuh ke dalam lava yang bergelombang. Kamu sedang mendekati kematian. Pembudidaya Iblis Dao mengejarnya dengan ekspresi bingung. Lava di bawahnya terlalu menakutkan, jadi dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia hanya bisa menyaksikan Su Fang menghilang. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Dia menggunakan kekuatan cakarnya untuk menyerang lava di bawah. Nah, terlepas dari apakah dia melukai seseorang atau tidak, dia masih bisa melampiaskan kebenciannya. 222 Setelah kembali ke dunia lava, dia sekali lagi bersembunyi di pagoda 6 Jalan Suan Huang. Serangan pria Iblis Dao terus berlanjut, tapi sayangnya, dia tidak bisa melukai Su Fang sedikitpun. Nah, kultifator Dao Iblis itu belum menggunakan kekuatan aslinya, tapi kamu tidak perlu khawatir jika bertemu dengan ahli Dao Iblis. Kamu memiliki lempeng darah Iblis sejati untuk menahan mereka, serta segel disintegrasi Iblis surgawi. Kamu dapat menggunakan segel disintegrasi Iblis surgawi untuk menghancurkan jiwa mereka. Raja Bulu Biru menatap Su Fang. Di sampingnya, Bai Ling masih mengolah Divine Aperture Spirit Bat. Melihat situasi Bai Ling, dia memikirkan segel disintegrasi Iblis surgawi. Iya, dia memiliki kekuatan Dao Iblis, dan dengan lempeng darah Iblis sejati yang menggunakan segel disintegrasi Iblis surgawi, dia bisa menghadapi sebagian besar Iblis alam mati. Sedangkan bagi para Iblis yang berada di bawah alam mayat hidup, tidak ada kesulitan sama sekali. Tapi kali ini, dia datang ke alam labu surgawi untuk mencari harta karun, bukan untuk mengejar para penggarap Dao Iblis. Jika dia kehilangan labu dan harta lainnya karena perkelahian, itu tidak akan ada gunanya. Setelah beberapa saat, pagoda enam jalur Suanhuang tiba di lava di bawah pintu masuk gunung berapi. Su Fang baru saja hendak keluar ketika dia melihat seorang ahli Dao Iblis berjaga di atasnya. Dia seharusnya menjadi salah satu orang yang bertarung demi buah ular api sepuluh ribu tahun. Dia tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di dalam gunung berapi, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa mereka sendirian, jadi dia segera mengaktifkan fireklut wings miliknya. Membelanjakan. Saat kuning mendalam menghilang, Su Fang dikelilingi oleh sayap fireklut dan bergegas keluar dari lahar. Ahli Devil Dao pada awalnya mengira lava itu bergerak, tetapi ketika dia melihat sosok terbang di atas kepalanya, dia tiba-tiba bereaksi. Dia mengeluarkan asap hitam dalam jumlah yang mengejutkan dan mengejarnya dengan pedang terbangnya. Fireklut wings memiliki keunggulan di dalam gunung berapi. Bahkan ahli alam mati tidak akan mampu menekan Su Fang dalam waktu singkat. Su Fang memasuki sebuah gua, dan ahli Iblis Dao mengejarnya. Apakah dia khawatir Su Fang akan menyebarkan berita kemunculan buah ular api sepuluh ribu tahun? Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak tahu seberapa jauh pintu keluarnya. Gua itu berkelok-kelok, dan Fireklut wings tiba-tiba tersentak kembali. Master jalur Iblis itu berteriak kaget, dia tidak bisa berlari lagi. Jarak keduanya hanya 30 meter. Saat ahli jalur Iblis terbang, asap hitam berusaha membunuh Su Fang. Su Fang menstimulasi inti emas di dantiannya. Lari! Aku tidak pernah berpikir untuk lari. Ratusan formasi pedang Ki. Wuss! Demonik Ki merembes keluar dari tubuh Su Fang dan mengembun menjadi demonik Suot Ki yang mengejutkan. Seperti cermin pedang Iblis, ia memblokir asap hitam dan mengirimkannya terbang ke segala arah. Pakar demonik Dao menilai Su Fang dengan takjub. Kamu adalah anggota Dao Iblis. Kamu juga di sini untuk merebut buah ular api 10 ribu tahun, laburoh yang akan segera muncul, atau harta karun lainnya. Kamu berasal dari vaksi mana? Mungkinkah aliran sesat akan melakukan operasi besar kali ini? Su Fang bertanya-tanya dalam hatinya ketika pihak lain berhenti menyerang. Green Feather King mengingatkan, apakah kamu lupa? Beritahu Polo True Devil bahwa kamu adalah murid dari Devil Jade Island. Lalu, suruh dia menurunkan kewaspadaannya dan gunakan True Devil Blood Plate untuk menekannya. Dia memang berpengalaman. Sambil terkeke dalam hati, dia mengikuti saran Raja Bulu Hijau dan mengungkapkan Pulau Giok Iblis di depan ahli Dao Iblis. Pulau Iblis Giok sangat kecil. Tampaknya bisa menghasilkan beberapa ahli. Benar saja, ahli demonik Dao tidak lagi mematikan seperti sebelumnya, tetapi ki iblisnya masih mengambang. Sepertinya dia bisa menyerang kapan saja. Pulau Iblis Giok juga mengetahui tentang kelahiran laburoh. Saya tidak yakin tentang itu, tapi saya menerima kabar dari para ahli di pulau itu. Mereka menyuruh saya untuk diam-diam berkumpul di domain Labu Surgawi. Siapa sangka begitu saya tiba, saya akan mencoba peruntungan di gunung berapi ini. Dan akhirnya secara tidak sengaja berkelahi dengan sesama ahli Dao Iblis. Awalnya aku ingin pergi diam-diam. Kamu berasal dari Faksi mana? Su Fang bertanya. Saya berasal dari Sekte Pengorbanan Iblis, salah satu kekuatan utama Dao Iblis di benua Raja Iblis. Pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Sekte Pengorbanan Iblis memang merupakan kekuatan Dao Iblis utama di benua Raja Iblis. Kekuatan Dao Iblis terkuat di domain Zuotian adalah Sekte 100 Iblis, yang juga ada di benua Raja Iblis. Sekte Pengorbanan Iblis juga tidak lemah, posisi mereka di Dao Iblis sebanding dengan Sekte Bintang Ziwe milik Dao Benar. Kudengar mereka punya ratusan ribu murid, kata Raja Bulu Hijau. Setelah mendengar ini, Su Fang segera menganggup ke pihak lain. Pulau Iblis Giyok hanyalah sebuah pulau kecil. Tidak ada apa-apanya di hadapan Sekte Pengorbanan Iblisku. Tapi karena kita semua adalah bagian dari Dao Iblis, kita harus bersatu untuk menghadapi jalan yang benar. Jika Pulau Giyok Iblismu menginginkannya mendapatkan Laburoh, itu akan terlalu sulit. Kali ini, sebagian besar kekuatan Dao Iblis di wilayah Zuotian telah mengirimkan beberapa ahli untuk bertarung dengan jalan benar dan merebut Laburoh. Laburoh tidak dilahirkan di jalan yang benar. Sekte Pengorbanan Iblisku dan Sekte Seratus Iblis juga memiliki beberapa Laburoh. Jalan benar ingin mendominasi domain Zuotian. Lelucon yang luar biasa. Pakar Iblis Dao tertawa keras dan menatap Su Fang. Kamu bisa bekerja sama dengan kami atau mengikuti kami. Hanya dengan begitu kamu bisa mendapatkan harta karun lainnya. Anak kecil, apakah kamu sudah mengetahui niat sebenarnya Iblis ini? Tanya Raja Bulu Hijau. Setelah ahli Iblis Dao selesai berbicara, Su Fang tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Su Fang dengan jujur menjawab, Saya tidak yakin. Mungkinkah mereka ingin saya menjadi umpan meriam? Alasannya bukan karena kamu. Kamu tidak memahami domain Zuotian, dan kamu bahkan tidak mengenal benua Cakrawala Merah. Dao Iblis sama dengan jalan benar, baik bertarung secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Di menurutku, Pulau Giyok Iblis berada di samping benua Cakrawala Merah. Itu adalah batu loncatan terbaik bagi benua Raja Iblis untuk menyusup ke benua Cakrawala Merah. Sekte pengorbanan Iblis mungkin ingin menggunakanmu untuk mengumpulkan semua ahli dari Pulau Giyok Iblis dan menekan mereka bersama-sama. Akan lebih baik jika mereka bisa merebut Pulau Giyok Iblis dan menjadikannya sebagai sekte pengorbanan Iblis mereka. Jadi begitu, tapi mereka tidak tahu bahwa karena mereka ingin membuat rencana melawanku, aku juga harus menghadapinya. Su Fang mendecahkan lidahnya. Dia membungkuk kepada ahli Iblis Dao. Itulah yang aku cari. Ada ahli dari sekte pengorbanan Iblis yang melindungiku. Orang itu menariki Iblisnya dan melintas di depan Su Fang. Kalau begitu ikuti aku kembali ke Gunung Berapi. Saudara-saudara magang senior itu saat ini sedang mengumpulkan buah ular api berumur 10.000 tahun. Tidak mudah bagi kami untuk datang ke wilayah Labu Surgawi, dan kami akan terus-menerus bertemu sekte kuat dari benua Cakrawala Merah. Su Fang berulang kali menganggup dan mengikuti di belakangnya. Saat dia hendak meninggalkan gua dan terbang kembali ke Gunung Berapi, Su Fang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyapukannya ke arah ahli Iblis Dao. Piring darah Iblis sejati. N. Ketika pihak lain mendengar keributan itu, dia menatap Su Fang. Tapi bagaimana dia bisa melihat Su Fang? Di depannya ada sosok setan gelap yang mengejutkan. Dia menghindar karena ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Dia tersedot ke dalam lempeng darah Iblis sejati. Su Fang meraih lempeng darah Iblis sejati di tangannya dan memperlakukannya seperti harta karun tertinggi. Harta yang bagus, benar-benar harta yang bagus. Lempeng darah Iblis sejati dimurnikan oleh ras Iblis dan secara alami menahan setiap penggarap yang mengembangkan seni Iblis. Saya sudah memiliki 35 budak. Saya tidak berharap memiliki Iblis lain budak Dao. Menyingkirkan lempeng darah Iblis sejati, dia mengaktifkan firek lutwing semiliknya dan buru-buru meninggalkan gua. Raja ini mengetahui beberapa tempat di dunia labu surga di mana kamu bisa bercocok tanam dan bersembunyi. Tapi semuanya sangat jauh. Jika kamu ingin beristirahat, kamu dapat menemukan tempat acak. Sufang ingin mencari tempat untuk melihat roh asal pedang terbang yang diperolehnya. Selanjutnya, dia menekan ahli Iblis Dao dan ingin memurnikannya menjadi budak. Jadi, dia bertanya pada Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau pernah berkultivasi di sini, jadi dia pasti mengetahuinya. Tapi tempat yang dia kunjungi masih jauh di dalam dunia heaven labu. Tidak ada jalan lain. Tidak lama setelah Sufang meninggalkan gunung berapi, dia memasuki sebuah gua yang tersembunyi di hutan bawah tanah. Dia meletakkan beberapa formasi penginderaan sederhana dan memanggil Flaming Divine Elephant untuk melindunginya. Kemudian, Sufang duduk di dalam gua. Astaga! Dengan membalikan tangannya, Fireklud Spirit God muncul di tangan kirinya. Begitu muncul, dia merasakan semacam energi bergelut di dalam. Itu pasti roh asal pedang terbang yang berasal dari item encantet kelas menengah. Dia mengirimkan seuntai keinginannya ke dalam Fireklud Spirit God. Dalam sekejap, dia melihat cahaya pedang keluar dari Green Vient True Flame. Semangat asal. Itu benar-benar roh asal. Ia memiliki kesadarannya sendiri dan mengetahui bahwa Sufang ada di sini. Ia masih takut padanya dan ingin menghindarinya. Tapi labu roh Fireklud adalah harta karun Sufang. Kemana ia bisa lari? Membelanjakan. Sebuah penghalang pertahanan yang terbentuk dari Green Vient True Flame merobek udara di depannya. Pedang ki yang berapi-api sepanjang satu kaki tersegel di dalamnya. Roh asal pedang terbang. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, jiwa Sufang mulai terpecah menjadi puluhan sosok spiritual. Mereka tiba di depan api sejati iblis hijau dan melakukan kontak dekat dengan roh asal pedang terbang itu. Berdengung. Roh asal pedang terbang itu masih merasa takut. Itu memancarkan pedang ki yang terbakar. Sufang tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya dia tidak tahu apakah harus berbicara atau tidak. Roh asal pagoda enam jalan Suanhuang berubah menjadi pagoda dan terbang. Tuan, roh asal pedang terbang ini baru saja terbentuk. Ini seperti bayi manusia berusia satu tahun. Ia takut pada segalanya. Guru harus menghabiskan waktu lama dengannya agar lambat laun menjadi takut kepada Anda. Ini akan memerlukan waktu yang lama. Lama. Yah. Aku akan menghubunginya secara perlahan di masa depan. Setelah fusi jiwa, Sufang meninggalkan labu roh fireklut, tetapi membiarkan roh asal Suanhuang muncul. Menurut waktu normal, berapa lama roh asal ini perlu berkultivasi untuk menjadi sekuat kamu? Suanhuang berpikir sejenak. Sulit untuk mengatakannya. Jika ia hanya mengandalkan roh asal pedang terbang untuk berkultivasi sendiri, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari sepuluh ribu tahun. Jika ia berkultivasi dengan seorang kultivator biasa, itu akan memakan waktu lebih dari sepuluh tahun. Seribu tahun. Adapun guru, itu tergantung pada kecepatan kultivasi guru. Jika guru melampaui hari keabadian dan tidak dapat dihancurkan, roh asal pedang terbang mungkin akan mendekati level Suanhuang. Setelah mendapat jawabannya, roh asal sangat membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Dia masih ingin roh asal pedang terbang itu menerimanya dan kemudian bergabung dengan labu roh fireklut selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia berubah menjadi roh asal labu tersebut. Dengan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, dia memisahkan sebagian jiwanya dan mengirimkannya ke dalam lempeng darah iblis sejati. Seorang ahli jalur iblis yang tidak dapat binasa. Belum lagi yang lainnya, harta karunnya saja yang seharusnya mengejutkan. Sesampainya di ruang lempeng darah iblis sejati, ahli jalur iblis dari sekte pemujaan iblis terjebak dalam sebuah batasan. Begitu dia melihat Sufang, dia seperti tikus melihat kucing. Dia tidak lagi memiliki sikap mengesankan seperti sebelumnya. Jiwa Sufang perlahan melayang. Aku tidak akan membunuhmu. Jika aku ingin membunuhmu, apakah menurutmu kamu masih hidup? Kamu, dari mana asalmu? Pakar jalur iblis sepenuhnya percaya bahwa Sufang bukanlah seorang penggarap jalur iblis biasa. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa memiliki harta ajaib yang begitu menakutkan? Kamu benar-benar punya banyak pertanyaan setelah ditekan olehku. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang penting. Aku sudah bersikap sangat sopan dengan tidak membunuhmu. Kamu harus sangat jelas tentang nasibmu. Dengarkan baik-baik kepadaku atau melawan. Aku, aku akan mendengarkan. Kamu jujur dan pintar. Kalau begitu katakan padaku, apa tujuanmu datang ke Labu Surgawi? Jangan sembunyikan apapun. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi debu dengan jentikan jariku. Aku akan masuk bertanggung jawab atas harta ajaib ini, dan semua yang ada di dalamnya akan berada di bawah kendaliku. Saya tidak akan berani. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Pakar jalan iblis tidak memiliki emosi sedikitpun. Kami datang ke sini terutama untuk mendapatkan Labu Roh yang akan segera lahir. Kami akan bertarung dengan jalan benar dan ahli jalan iblis lainnya untuk mendapatkannya. Kami juga akan pergi ke jurang di mana Labu Roh tumbuh untuk mengumpulkan bumi. Air spiritual alam untuk memurnikan pil. Air spiritual alam bumi sepertinya sangat familiar. Sufang berpikir sejenak dan kemudian bertanya kepada Raja Bulu Hijau, Senior, air spiritual alam bumi sepertinya sangat familiar, tetapi Junior tidak dapat mengingatnya. Air spiritual di alam bumi adalah sesuatu yang hanya ada di alam surga Zuo. Itu juga sesuatu yang hanya ada di benua cakrawala merah. 223. Pil Yuan murni yang dimurnikan dari air roh alam bumi memiliki kualitas dan harga yang berbeda. Sama halnya dengan pil lainnya. Ini adalah sumber daya berharga bagi jalan iblis, ras monster, dan manusia. Selama puluhan ribu tahun, tiga kekuatan telah berebut air roh alam bumi. Green Feather King melanjutkan, air roh alam bumi tidak tersedia sepanjang waktu. Di jurang tak berujung tempat tumbuhnya air roh alam bumi, biasanya tidak ada air roh alam bumi. Namun begitu air roh alam bumi muncul, air itu akan terbentuk jadi setiap kali air roh dari alam bumi muncul, banyak kultifator yang datang untuk memperjuangkannya. Banyak dari mereka yang tidak datang ke sini untuk mendapatkan air roh dari alam bumi, karena orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan air roh dari alam bumi. Mereka semua di sini untuk memanfaatkan momen munculnya air roh di alam bumi. Air roh ini mempunyai kegunaan penting lainnya, yaitu untuk memelihara air roh di alam bumi. Aku tidak menyangka selain air roh dari alam bumi, air itu begitu penting. Green Feather King melanjutkan, jika kamu tidak bisa mendapatkan air roh dari alam bumi, itu juga lumayan. Setiap kali air roh dari alam bumi muncul, jumlahnya sangat banyak. Banyak kultifator mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Su Fang dengan tenang memikirkannya. Kata-kata Green Feather King masuk akal. Mereka tidak perlu mendapatkan air roh dari alam bumi. Mengapa? Air roh dari alam bumi adalah harta yang sangat berharga. Tampaknya sekte penyegel abadi telah mengirim murid-murid mereka untuk memperjuangkannya, tapi siapa yang tahu berapa banyak alam panjang umur yang telah datang. Mungkin sekte penyegel abadi juga telah mengirimkan alam kematian atau mayat hidup mereka. Adapun murid alam panjang umur mereka, mereka di sini hanya untuk menenangkan diri. Siapa yang tahu jika salah satu murid mereka cukup beruntung karena kepalanya terkena air roh dari alam bumi. Karena tak terhitung banyaknya ahli yang ingin mendapatkan air roh dari alam bumi, peluang apa yang dimiliki oleh alam panjang umur seperti dia. Bahkan jika ada peluang kecil, dia akan bertarung sampai kepalanya berdarah dan dia akan membayar harga yang sangat mahal. Dia mungkin juga meluangkan waktu untuk memperjuangkan air roh alam bumi. Tidak peduli apa, Su Fang tidak akan menyerah pada air roh alam bumi. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan dua harta karun ini. Su Fang menatap ahli jalan iblis itu. Selain dua gol ini, tidak ada yang lain. Pakar Demonik Dao menjawab dengan jujur, kami juga diperintahkan untuk mengumpulkan beberapa senior Demonik Dao kuno yang dibangkitkan karena perubahan langit dan bumi di benua Cakrawala Merah dan meminta mereka bergabung dengan sekte Demonik Dao. Pada saat yang sama, kami akan mencari beberapa harta sihir kuno yang tersegel. Jika kita tidak dapat melakukannya di benua Cakrawala Merah, kita akan meninggalkan alam Zuotian dan pergi ke dunia kecil lainnya untuk mencari iblis besar. Aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh Eselon Atas. Bagaimanapun, semakin kuat benua Raja Iblis, semakin besar kemungkinan mereka bisa menyatukan dunia Zuotian di masa depan. Juga, di dunia Labu Surgawi, untuk memperjuangkan Labu Roh dan sumber daya, beberapa iblis besar telah jatuh atau disegel, harta mereka telah ditinggalkan di sini. Sangat bagus, sangat bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Harta ajaib ini adalah harta tertinggi dari jalan iblis. Jika kamu berkultivasi di sini, kekuatanmu akan segera berubah. Setelah mengetahui semuanya, Sufang meninggalkan lempeng darah iblis sejati. Raja Bulu Hijau tiba-tiba berkata, Aku baru saja memikirkan sesuatu. Lempeng darah iblis sejati memiliki kuali darah. Di dalamnya seharusnya terdapat darah iblis sejati yang dapat mengubah iblis sejati menjadi iblis sejati. Mengapa kamu tidak menggunakan darah iblis sejati untuk mengasuh budak jalan iblis? Dengan begitu, kamu akan memiliki sekelompok pelayan iblis sejati yang kuat di masa depan. Peliharalah sekelompok pelayan iblis sejati. Lelucon yang luar biasa. Iblis sejati adalah kultifator jalur iblis terkuat di dunia vana. Mereka memiliki status tertinggi, sama seperti True Devil Bora. Jika dia memiliki sekelompok pelayan yang kuat, bukankah dia bisa dibandingkan dengan kekuatan besar manapun? Kata-kata Raja Bulu Hijau benar-benar membuat Sufang terkejut. Sumber daya, dia memiliki darah iblis sejati. Dia juga memiliki lempeng darah iblis sejati, yang memungkinkan para penggarap jalur iblis menyatu dengan darah iblis sejati. Selanjutnya, dia mengolah buku iblis surgawi dan bisa menggunakan lempeng darah iblis sejati. Bukankah semuanya logis? Jika aku ingin mengasuh seorang pelayan iblis sejati, maka aku harus menekan iblis besar. Lupakan tentang alam yang tidak bisa binasa, tapi darah iblis sejati sangat berharga. Aku harus menekan iblis besar. He he, Raja ini mengetahui lokasi dua ahli jalan iblis yang meninggal di dunia labu surga. Mungkin kamu benar-benar akan bertemu dengan pembangkit tenaga jalan iblis seperti Raja ini yang terkena dampak perubahan di dunia. Mereka sedang dalam masa pemulihan. Kekuatan mereka di ruang tertentu, sama seperti bora iblis sejati. Mereka berada pada titik terlemahnya saat ini. Bocah kecil, kau bicara besar-besaran. Aku menyukainya. Tekan saja para iblis besar itu dan jadikan mereka budak iblis sejatimu. Ayo pergi ke labu roh dulu. Sufang menyedot formasi dan gajah dewa api ke telapak tangannya dan terbang ke udara. Di depannya ada hutan bawah tanah atau gua bawah tanah yang besar. Itu tampak seperti sebuah makam. Setelah melewati beberapa gua, dia merasakan beberapa petani mencari harta karun. Beberapa dari mereka bahkan jenius dari negara-negara besar. Berdengung. Saat dia melewati hutan bawah tanah, medali di pinggangnya tiba-tiba berkedip dengan suan guang yang samar. Ini adalah perintah berkumpul untuk murid sekte yang sama. Aneh, mungkinkah seseorang dari sekte yang sama berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan sekte tersebut? Ada bekas di medali itu. Ketika dia mengaktifkannya, dia mengetahui bahwa itu adalah jejak kumpulan dari seorang murid tertentu. Dia adalah murid yang diutus oleh Yan Chaifeng. Tidak ada orang lain dari sekte dao yang datang ke dunia labu surga. Enam sekte dao lainnya seharusnya mengirimkan murid, tetapi ketika mereka menjalankan misi, mereka jarang menghubungi satu sama lain kecuali mereka mengenal satu sama lain. Ingin melihat apa yang sedang terjadi, dia melewati hutan bawah tanah dan dengan hati-hati terbang melintasi beberapa pegunungan. Dia perlahan memasuki gua bawah tanah. Ada hutan di gua itu. Selain itu, ada rawa bawah tanah. Semuanya, kita bisa bekerja sama untuk menemukan labu roh dan mendapatkan air roh dunia labu bumi. Kita bisa meminta hadiah dari sekte tersebut. Su Fang tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan rawa. Bagaimana jika ada jebakan? Menggunakan kekuatan penuhnya, dia mendengar seseorang berbicara. Kemungkinan besar itu adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin orang lain akan bergabung dengan kita. Kita semua sedang menjalankan misi. Seharusnya tidak banyak orang yang datang. Sudah cukup baik kita bisa bekerja sama. Para ahli jalur iblis yang kutemui sebelumnya semuanya berada di alam kekal. Bagaimana kita bisa mendapatkan labu roh? Ketika kami datang ke sini, sekte tersebut tidak menyebutkan ahli jalur iblis alam abadi. Mendengarkan dengan seksama, dia mendengar enam atau tujuh orang. Mereka semua adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Jarak mereka sekitar satu kilometer satu sama lain. Kerja sama apa? Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Dia mengira seseorang datang untuk meminta bantuan. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa membantu mereka. Tapi orang-orang ini ada di sini untuk membicarakan kerja sama. Siapa yang mau bekerja sama di tempat seperti itu? Di dunia ini, bukan hanya orang luar yang tidak bisa diandalkan. Bahkan teman dan saudara pun sulit dipercaya. Bahkan anggota keluarga pun akan melakukan beberapa hal yang tidak terduga. Saudara Yan, apakah murid umur panjang bernama Fang Yue itu layak untuk kamu atasi? Saat dia hendak pergi, dia mendengar suara samar dari sisi lain. Kemudian sebuah suara yang familiar terdengar. Kamu tidak tahu, tapi Fang Yue menyerang dua murid keluarga Yanku. Sebagai ahli terkuat di keluarga ku, bagaimana mungkin aku tidak mendapatkan keadilan bagi mereka? Tidak mudah mendapatkan informasi dari petinggi Aismundro To'ap bahwa dia sedang menjalankan misi. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Tetapi misi kami adalah mendapatkan labu spiritual. Kesempatan apa yang kita miliki? Kita adalah saudara, bukan orang luar. Sejujurnya, murid senior saudara Hua memberitahuku bahwa para murid abadi dari surga abadi adalah kekuatan utama bagi labu roh. Para murid abadi dan abadi di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Saudara Yan, apakah itu benar? Dengan hubunganku dengan kakak magang saudara Hua Dao Ying, dia tidak akan berbohong kepadaku. Dia hanya ingin aku berhati-hati. Jangan terlalu bodoh dengan berpikir bahwa aku bisa mendapatkan labu spiritual. Itu bahkan tidak sepadan. Jika aku kehilangan nyawaku, tidak hanya ada ahli sekte, tetapi ada juga ahli jalan iblis dan jalan iblis. Kita akan mencapai alam abadi, jadi jangan mati di sini. Jika kita menjadi murid surga menyentuh surgawi, kita akan menjalani kehidupan tanpa beban. Itu benar. Saya akan membantu saudara Yan membunuh murid bernama Fang Yue itu, tetapi dia tidak muncul. Apakah dia seorang kultifator tingkat keabadian? Menurut akal sehat, kultifator tingkat keabadian perlu dilindungi oleh murid abadi. Mungkinkah Fu Tian Shen ada di sini untuk mendapatkan labu spiritual juga? Dewa surgawi Fu, kamu mengingatkanku. Ayo pergi. Dia tidak akan datang. Setelah kalimat terakhir, kedua suara kosong itu benar-benar menghilang ke dalam lahan basah yang basah. Su Fang juga terbang keluar gua. Dia merasa tidak bisa bernapas. Berbalik ke belakang, dia berkata, Yang Chang Luo, kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kamu ingin menyingkirkanku, tapi aku punya budak alam mati. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Bahkan jika 35 budak menyerang, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri. Heaven God menjadi semakin berbahaya. Seperti yang diharapkan, Sekte Penyegel Surgawi tidak hanya mengirim beberapa murid untuk mendapatkan labu spiritual. Bahkan murid jenius mereka datang secara diam-diam. Sejak Yan Chang Luo datang, mungkin Hua Daoying juga datang. Raja Green Feather berkata dengan nada meremehkan, Siapa yang peduli dengan Sekte Penyegel Surgawi? Kamu benar. Makanlah, itu milikmu. Cepat dan temukan harta karunnya. Ayo kita pergi ke tempat di mana kedua ahli jalan iblis itu mati. Desir. Menginjak pedang terbangnya, Su Fang terbang menuju ke dalaman labu surga. Seperti yang dikatakan Raja Green Feather, labu surga bukan hanya tempat yang berbahaya. Itu adalah dunia bawah tanah yang sangat besar. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang di sini untuk mendapatkan harta karun, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil menghancurkannya. Kekuatan alam sungguh luar biasa. Pembudidaya manusia masih tidak berarti di depannya. Labu surga tidak hanya memiliki gunung berapi, hutan, dan rawa. Ada juga banyak ruang aneh, gua, dan sungai bawah tanah. Sekitar setengah hari kemudian, Su Fang muncul di depan sungai yang megah. Jika ada sungai bawah tanah, alirannya akan lambat. Tapi yang ini benar-benar berbeda. Rasanya seperti seekor binatang mengaum di bawah tanah. Setelah terbang menyusuri sungai sejauh satu kilometer lagi, tiba-tiba sungai itu membentuk setetes air dan berubah menjadi air terjun yang sangat besar. Suara air yang jatuh terdengar keras. Ketertarikan Green Feather King terguncang. Di bawah sungai ini, ada sebuah kolam besar seratus meter di bawahnya. Seorang ahli jalan iblis meninggal, dan ada lintah yang menakutkan di kolam itu. Mereka terlihat seperti setan, tetapi mereka bukan setan, dan mereka sangat besar. Mereka terlihat seperti kadal air, dan kekuatan serangannya luar biasa. Mereka juga hidup berkelompok. Ketika para pembudidaya memasuki dunia bawah laut itu, mereka terikat oleh belenggu alam. Kekuatan dan kemampuan ilahi mereka sangat dibatasi. Sulit untuk berurusan dengan lintah untuk sementara waktu. Lama sekali. Itu sebabnya dalam tahun-tahun yang saya tahu, ada banyak ahli alam abadi yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa mencapai dasar kolam untuk menemukan mayat ahli jalan iblis. Su Fang agak tidak berdaya. Semua orang menginginkan harta karun, tetapi mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan. Tapi aku tidak tahu kemampuan ilahi air apapun. Apakah otakmu digoreng? Pagoda 6 Jalan Suanhuang Pagoda 6 Jalan Suanhuang berisi enam elemen logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Jika Anda bisa memasuki gunung berapi, Anda juga bisa memasuki dunia bawah laut. Dan raja ini bisa mengajarimu seni misterius dingin langit diok. Bahkan jika kamu tidak memiliki harta karun, ahli mayat hidup masih bisa menggunakan kemampuan ilahi ini untuk memasuki air. 224. Raja bulu hijau sama sekali tidak sopan. Dia memarahinya begitu dia membuka mulutnya. Tapi dia memarahinya tepat waktu dan tepat sasaran. Pagoda 6 Jalur Suanhuang memiliki total enam lapisan. Setiap lapisan berisi enam kekuatan utama yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Ini melambangkan siklus alam tanpa akhir dan reinkarnasi semua makhluk hidup. Jika seseorang bisa pergi ke gunung berapi, secara alami dia bisa memasuki dunia bawah laut. Gemuruh. Sungai itu mengalir deras dan jatuh ke dalam kolam besar. Seratus kaki di bawahnya ada kolam oval. Kolam tersebut membentuk sungai yang panjang di bagian hilir, namun air sungai tidak sekuat bagian hulu. Seorang ahli iblis dao telah jatuh di kolam besar. Dampak dari sungai tersebut dapat membunuh setiap penggarap alam panjang umur dan secara serius melukai seorang penggarap kematian. Sudah pasti ada mayat ahli iblis di bawah. Dia menginjak pedang terbang dan tenggelam lebih jauh. Mengikuti naga air yang mengalir, dia perlahan-lahan sampai ke puncak kolam besar. Kolam itu menggulung gelombang air. Dia tidak tahu seberapa dalamnya, tapi Sufang yakin akan satu hal. Pasti ada monster lintah yang mengejutkan di bawah kolam besar ini. Karena kolam itu tampak tanpa dasar, itu terlalu menakutkan. Tidak diketahui dunia seperti apa yang ada di bawah air biru tua itu. Tampaknya ditempati oleh Big Goblin yang tak tertandingi. Setiap kultifator yang turun akan tertelan. Raja bulu hijau mengenang dengan gembira, raja ini datang ke sini di masa lalu dan menangkap beberapa lintah untuk dimakan. Biarku beritahu padamu, lintah itu sangat enak. Mengapa aku tidak menangkap beberapa dan kamu bisa mencobanya? Jangan. Dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang dan memasuki pagoda. Tiba-tiba terdengar suara teradam. Pagoda 6 Jalan Suanhuang sampai ke air yang begelombang dalam sekejap mata. Dia masih bisa mendengar deru air yang jatuh, seperti pasukan perkasa yang berlari kencang. Jika bukan karena pagoda 6 Jalan Suanhuang, Sufang benar-benar tidak ingin datang ke sini. Lintah. Berdiri di ruang Suanhuang, Sufang menatap dunia di luar pintu pagoda. Dia tenggelam semakin dalam, mencapai kedalaman 30 meter. Dunia perlahan-lahan menjadi tenang. Sufang sedang mencari lintah, tetapi dia tidak menemukannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia semakin tenggelam, dan beberapa bayangan tiba-tiba memecah kesunyian dunia bawah laut. Jika dilihat lebih dekat, mereka memang monster. Itu adalah monster yang panjangnya 3 meter dan memiliki 4 kaki. Bentuknya seperti ular, tetapi tidak bersisik dan telanjang bulat. Dilihat dari kepalanya, memang terlihat seperti kadal. Lintah itu terlalu cepat di dalam air. Bahkan jika ahli alam abadi datang ke sini, dia tidak akan bisa bergerak secepat seperti galintah. Pantas saja tidak ada yang bisa turun ke sini. Raja Bulu Hijau sedang merawat Bailing, yang telah berubah menjadi manusia dan memadatkan bola roh. Dia menatap Bailing dan berkata, Luangkan waktumu. Kudengar iblis dibunuh oleh yang maha kuasa dari Sekte Pedang Patah. Jika tidak ada yang datang ke sini dalam 10 ribu tahun terakhir, atau jika mereka tidak menemukan apapun, iblis mungkin telah meninggalkan beberapa harta tertinggi. Selain itu, budidaya iblis tidak akan pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Sekte Pedang Patah. Itu adalah salah satu eksistensi teratas di benua Cakrawala Merah, dan juga merupakan kekuatan besar di alam Zhuotian. Sufang yang abadi bahkan tidak berani membayangkan keberadaan seperti apa itu. Jumlah lintah semakin banyak, dan mereka menjelajahi dunia bawah laut yang gelap, mencari darah dan makanan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah artefak transcendent yang dingin, dan lintah tidak dapat merasakannya. Monster tingkat lintah seperti ini tidak bisa dianggap monster karena tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Ia tumbuh dengan kekuatan, kecepatan, dan gigi tajam yang menakjubkan. Selain itu, jumlahnya banyak, dan dengan keuntungan berada di bawah air, bahkan Raja Bulu Hijau, Ibu Ruba Dao Zen, dan Kaisar Tikus Bor Langit tidak dapat tinggal di dunia bawah laut ini untuk waktu yang lama. Para pahlawan di darat akan menjadi beruang ketika mereka datang ke sini. Dunia bawah laut semakin luas. Itu tidak terbentuk oleh sungai yang panjang, melainkan sungai bawah tanah yang sudah ada. Air di dunia bawah laut mengalir perlahan, dan tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Untungnya aliran air sangat lambat dan material yang jatuh akan mengendap di dasar. Ketika mereka sampai di ruang bawah air sedalam 100 meter, perlahan-lahan ada cahaya. Ternyata sudah terlalu banyak waktu berlalu, dan material di dunia bawah laut telah berubah menjadi spirit ki. Jadi, ada cahaya kristal, dan tidak lagi gelap gulita. Hutan bawah air. Cahaya kristal menerangi dunia bawah laut dengan cahaya. Dengan penglihatannya yang sempurna, Sufang melihat beberapa material berwarna hijau tua di bawah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup rahangnya. Ternyata itu adalah hutan bawah laut kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada gua bawah air di bawah domain labu surgawi. Benar-benar ada beberapa tulang putih di sini. Lambat laun, dia sampai di puncak hutan. Beberapa tulang putih berserakan di antara bebatuan di dasar air. Beberapa milik manusia, dan beberapa milik binatang. Tulang putih ini memancarkan aura dingin. Ada berbagai jenis lumut yang tumbuh di dasar air, dan itu tampak seperti lapisan kisetan. Ketika dia mendekat ke hutan, itu memang hutan. Ada beberapa tanaman bawah air aneh yang tumbuh selama bertahun-tahun menjadi lapisan tanaman yang tebal. Akhirnya, lapisan-lapisan tersebut menyatu membentuk hutan bawah laut yang spektakuler. Dia memperkirakan mayat ahli iblis dao ada di suatu tempat di hutan. Toh, lama-lama jenazah itu akan tertutup hutan. Terlebih lagi, semakin raksasa itu tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan, semakin mudah mayatnya membusuk. Pagoda 6 Jalan Suanhuang mulai mengebor ke dalam hutan, mencari kemana-mana. Dunia bawah laut tidak seperti dunia lava, di mana terdapat sejumlah besar batu api. Tidak ada apapun di sini. Berderit, berderit. Setelah memasuki kedalaman hutan bawah laut, Sufang mendengar beberapa suara. Suanhuang melambat dan melewati beberapa lapisan tanaman lagi. Dia justru melihat kabut darah mengambang di tempat yang terlihat seperti sarang. Ada lebih banyak suara berderit yang datang dari dalam. Sufang meminta Suanhuang mendekat. Melalui kabut darah, Sufang merasakan Ki Iblis yang samar. Selain Ki Iblis, ada juga Ki Iblis yang lemah. Sufang merenung dan berkata, mayat ahli dao iblis, atau artefak transcendent dalam kabut darah. Tapi apa itu Ki Iblis dan kabut darah? Jika dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan otaknya, dia tidak perlu berkultivasi terlalu keras. Sufang memutuskan untuk mendekat lagi. Dia menyentuh kabut darah dan masuk sedikit. Tiba-tiba, dia melihat bayangan iblis sepanjang sepuluh kaki yang sedikit menggeliat. Setan. Itu adalah iblis yang hidup. Sufang menahan nafas. Meskipun dia gelisah, dia sangat senang. Jika itu iblis, itu akan mudah. Dia bukan seorang kultifator biasa, dan dia tidak takut pada setan. Seperti yang dikatakan Dao Wuliang, dengan cermin pengungkap iblis di tangan, bahkan iblis pun harus berbaring. Mengaktifkan alam suci kekacauan primordial, Sufang membuat langit dan bumi mendekat lagi. Dia akhirnya melihat tubuh asli iblis itu. Itu tidak lain adalah seekor lintah raksasa. Bukankah itu binatang primitif? Mengapa ada Ki Setan? Dia meminta nasihat Raja Bulu Hijau. Dia tidak langsung menyerang lintah itu. Raja Bulu Hijau berkata, tidak ada yang mutlak. Wilayah Labu Surga sudah ada sejak lama. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat kekeluar, bukankah para ahli dari sekte penyegel abadi juga mengatakan bahwa ada banyak ahli iblis di sini. Atau mungkin ada monster iblis di ruang tertentu. Lintah ini adalah monster yang mendominasi dunia bawah laut ini. Anda dapat menekannya atau tidak? Dengan pagoda enam jalan Suan Huang, tidak peduli bagaimana ia menyerang, ia tidak akan bisa untuk menolak pagoda enam jalan. Kekuatan besar menunjukkan kegunaannya. Pikiran Su Fang tergerak. Dia membutuhkan Manik Yang Ki. Kalau begitu, dia sebaiknya membunuh lintah itu. Lagi pula, jika dia meninggalkannya di sini, siapa yang tahu berapa banyak manusia penggarap yang akan dibunuhnya? Lupakan saja, aku akan menekannya dan menjadikannya seorang komandan. Lintah ini mungkin telah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun. Namun, 10.000 tahun bahkan bukan seperseratus dari budidaya Raja Bulu Hijau. Terlihat betapa sulitnya berkultivasi, Su Fang tidak ingin membunuhnya seperti ini. Dia mungkin juga menekannya dan menjadikannya seorang komandan. Mengaktifkan alam suci kekacauan primordial, Su Fang berubah menjadi cahaya spiritual dan terbang keluar dari langit dan bumi, menghadap lintah. Dia tidak tahu apa yang dilakukan lintah itu. Seharusnya dia sedang makan, mengabaikan manusia sama sekali. Suara mendesing. Lampu merah yang familiar keluar dari cermin. Saat ia menyelimuti lintah, ia ditemukan dan mulai meronta. Namun, hal itu berhasil diredam oleh lampu merah setelah beberapa kali kesulitan. Pagoda 6 Jalan Suan Huang sepertinya hendak memuntahkan sembilan api sejati untuk membakar lintah. Masuk. Pikiran Su Fang menyatu dengan pagoda kuning misterius. Pintu pagoda menyala dan menyedot Su Fang dan lintah yang tertahan di dalamnya. Manusia, manusia. Pada lapisan pertama, lintah memperlihatkan tubuh iblisnya. Meski tidak bisa berwujud manusia, tubuh fisiknya lebih kuat dari Raja Harimau terbang dan komandan lainnya. Di dalam lampu merah, ia menatap Su Fang dengan penuh kebencian. Ia ingin menyerang Su Fang, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tanda iblis ditanamkan. Lich King, mulai sekarang, kamu akan menjadi komandan di sini. Bersikaplah baik, atau aku akan menekanmu kapan saja. Pagoda 6 Jalan Suan Huang tidak berada di bawah kendali Su Fang. Setelah sembilan yang api sejati disemprotkan, lintah itu akan terbakar sampai mati. Setelah memadatkan sebuah tanda, Su Fang dengan paksa memasukkannya ke dalam jiwa lintah dan inti emas. Meskipun kesadaran lintah tidak kuat, ia telah memadatkan inti emas. Hanya saja ia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun. Tidak mudah bagi lintah untuk membentuk inti emas melalui energi alam. Saat ini, lintah menjadi berperilaku baik. Dia melihat harta karun di tangan Su Fang, lalu ke ruang kuning mendalam, empat komandan, dan Raja Bulu Hijau. Dia sepertinya menyadari teror kematian. Ketika dia melihat Bailing berubah menjadi bentuk manusia dan mengembunkan mutiara roh, lintah itu dengan bersemangat terbang ke arah Raja Bulu Hijau dan menundukkan kepalanya. Kamu lebih kuat dariku. Bisakah kamu mengajariku cara memadatkan mutiara roh? Setan berasal dari ras yang sama. Pada akhirnya, Su Fang hanyalah manusia yang kuat di mata Raja Lintah. Ia tidak ikhlas tunduk namun justru ditindas. Namun bagi Raja Bulu Hijau yang kuat, Raja Lintah berbeda. Raja Lintah, Raja ini telah hidup lebih lama dari Raja ini. Tidak mudah bagimu untuk hidup begitu lama dan memadatkan inti emas. Berapa banyak iblis yang berhasil mengembangkan dao besar pada akhirnya? Raja Bulu Hijau telah berkultivasi selama 10.000 tahun dan kemudian ditekan selama 10.000 tahun. Dia telah melihat banyak ahli iblis serta dunia budidaya manusia. Dia setuju. Raja ini akan mengajarimu cara memadatkan mutiara roh. Namun dengan kecerdasanmu, kamu memerlukan setidaknya seribu tahun untuk memadatkan mutiara roh. Seribu tahun bukanlah apa-apa. Aku sudah tinggal di sini entah berapa ribu tahun. Waktu tidak ada artinya bagiku. Raja Lintah akhirnya tenang. Senior, ini adalah bunga inti iblis di tanganku. Ambillah dan bantu Raja Lintah mengolah bentuk manusia. Bunga inti iblis terbang ke Raja Bulu Hijau. Bunga inti iblis ini telah diberikan kepada Dauluyang oleh Sufang. Tapi sekarang, untuk membuat Raja Lintah tunduk sepenuhnya padanya, dia harus mengeluarkannya. Dia segera berbalik untuk melihat pintu masuk menara. Di sarang Raja Lintah, ada mayat iblis yang mengejutkan. Mayatnya setengah dimakan, dan di depan mayat itu, ada aura iblis yang samar. Mayat ahli jalan iblis. Sufang dah sangat senang. Dia akhirnya menemukannya di sarang Lintah Raja. Dengan adanya Raja Lintah di sini, bahkan seorang ahli kematian tidak akan bisa mendapatkan mayat ahli jalan iblis itu. Itu benar-benar mayat ahli jalur iblis. Selama bertahun-tahun, banyak manusia datang ke sini, ingin mendapatkannya. Sayangnya, mereka tidak sebanding dengan ras Lintahku. Raja Lintah sebenarnya berinisiatif memperkenalkannya pada Sufang. Tali awan ilusi. Dia melambaikan tangan kanannya, dan tali awan ilusi terbang keluar dari menara dan menuju ki iblis. Begitu dia mendapatkan mayat ahli jalur iblis, dia pasti akan mendapatkan harta karun dari ahli kematian itu. Paling tidak, dia akan mendapatkan satu atau dua harta karun itu. Mencicit. Saat ki iblis dibungkus oleh tali awan ilusi, gelombang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Lintah dalam jumlah besar berenang mendekat, kecepatannya mencengangkan. Seolah-olah mereka ingin menyerang pagoda 6 jalan Suanhuang. Mereka seharusnya mengetahui bahwa Raja Lintah telah ditindas. 225. Apa yang sedang terjadi? Monster Lintah itu sepertinya mengamuk. Sejumlah besar Lintah muncul, dan Sufang menemukan bahwa target mereka bukanlah pagoda 6 jalan Suanhuang, atau mereka tidak dapat merasakan keberadaan Suanhuang sama sekali. Mereka mungkin ada di sini untuk Raja Lintah. Kalian sekumpulan Lintah, sialan. Tiba-tiba, suara kejam terdengar dari atas kawanan Lintah. Green Feather King mengeluarkan aura iblis yang mengejutkan dan menyegel tubuh Bailing. Kemudian, dia terbang bersama Raja Lintah. Goblin besar. Goblin besar. Sufang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja Lintah ganas itu lari karena panik. Ternyata itu adalah Big Goblin yang tiada taranya. Goblin besar ini sangat kuat. Hati-hati, ia mungkin merasakan pagoda 6 jalan Suanhuang. Ekspresi Green Feather King sangat serius ketika dia tiba di depan gerbang pagoda. Sufang memandang Raja Lintah yang belum berubah wujud menjadi manusia dan memiliki taring yang dapat menghancurkan harta sihir. Kamu pasti tahu monster macam apa itu, kan? Raja Lintah menjawab, cucu katak abadi. Immortal Thoth, monster tua itu masih hidup. Green Feather King kaget saat mendengar nama Immortal Thoth. Tampaknya dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang domain labu surga dan mengenal ahli binatang iblis yang sangat kuat. Raja Lintah berkata, tentu saja dia masih hidup. Ras katak berbeda dengan ras lintahku. Mereka tidak hanya berumur panjang, tapi kecerdasan mereka juga lebih unggul. Meski tidak bisa dibandingkan dengan ras roh, mereka juga lebih unggul. Masih dianggap berada di puncak domain labu surga. Sufang menatap Raja Bulu Hijau. Senior, apakah kamu kenal katak abadi? Tidak juga. 10 ribu tahun yang lalu di domain labu surga, dia adalah salah satu penguasa ras goblin besar di sini. Dia sering mengumpulkan ahli binatang iblis untuk menghadapi kekuatan manusia. Kami beberapa kali bertemu. Budidaya katak abadi sangat dalam, dan dia hampir tak terkalahkan di domain labu surga. Saat itu, saya bukan tandingannya. Saya perkirakan katak abadi telah hidup setidaknya selama 30 ribu tahun. Ibu rubah Dauzen dan kaisar tikus Bor Langit seharusnya menjadi tandingannya. Raja ini tidak. Bahkan jika dia memulihkan kekuatan puncaknya, tanpa 10 ribu tahun budidaya, dia tidak akan mampu mengalahkan Immortal Thoth. Immortal Thoth hampir ditekan oleh kekuatan besar beberapa kali. Jika dia tidak beruntung, maka metodenya brilian. Setidaknya, teknik pelariannya sangat bagus. Sekte Bintang Ziwei, Sekte Pedang Patah, dan gerbang penyegel abadi tidak bisa menekannya. Katak monster tua ini juga memiliki kemampuan bawaan. Itulah kecepatan dan kulitnya. Kulitnya tidak hanya beracun, tetapi juga sangat tangguh. Ia dapat menahan serangan api dan kidingin. Itu sebabnya katak abadi bisa bersembunyi di gunung berapi dan dunia bawah laut. Raja ini berpikir bahwa katak monster tua akan mampu menerobos dalam 10 ribu tahun dan menjadi makhluk abadi, menjadi makhluk iblis abadi yang kuat. Tampaknya ras kataknya masih kurang dibandingkan dengan ras rubah dan ras tikus. Mereka tidak bisa membandingkannya untuk ras pengku. Jika raja ini tidak ditekan oleh gerbang penyegel abadi selama 10 ribu tahun, dia akan menjadi binatang iblis abadi hanya dalam beberapa ribu tahun. Emosi katak monster tua sangat aneh, dan dia sangat pelit. Ku dengar dia membesarkan beberapa katak junior. Jika yang di atas adalah katak, maka mereka adalah keturunannya. Jangan bermusuhan dengan katak monster tua untuk saat ini. In masa depan, ketika raja ini kuat, Anda harus menaklukkannya. Dia telah bersembunyi di sini selama puluhan ribu tahun. Entah berapa banyak harta yang dia peroleh dari umat manusia, serta harta dari domen labu surga. Dia bahkan mungkin memiliki artefak roh. Raja Bulu Hijau menjelaskan semua yang dia ketahui secara detail. Balapan katak. Katak abadi. Monster tua yang telah hidup selama 30 ribu tahun. Kekuatannya mendekati puncak para penggarap wilayah labu surga. Su Fang tidak memiliki pemikiran yang sama seperti sebelumnya. Dia masih ingin menekan katak itu, tetapi sekarang dia memikirkannya, jika dia menekan katak itu, dia akan memprovokasi katak monster tua. Jika primordial Chaos Saint tidak bisa menyerangnya secara diam-diam, maka Su Fang hanya bisa melarikan diri. Bibir Green Feather King terangkat. Raja ini berpikir bahwa katak monster tua telah bersembunyi di wilayah labu surga ini selama bertahun-tahun. Dia khawatir akan ditindas oleh umat manusia. Dia bahkan lebih pengecut daripada Kaisar Tikus Bor Langit. Jika dia memiliki keberanian seperti Dao Zen Ibu, dia sudah lama mendapatkan Dao Abadi. Raja Lintah, apakah kamu ingin menyelamatkan keturunanmu? Kodok itu sangat kuat. Su Fang ingin Raja Lintah melayaninya dengan sepenuh hati. Bahkan jika dia harus menyinggung katak monster tua, dia harus menyelamatkan Lintah itu. Tidak masalah jika ada yang mati. Keturunanku akan bersembunyi di kedalaman bumi. Kodok tidak akan bisa memakannya. Raja Lintah sangat tenang, tapi di mata manusia, dia hampir tanpa emosi. Ini adalah binatang iblis. Jika itu manusia, mereka tidak akan peduli dengan kehidupan keturunannya. Misalnya, Zhao Uji harus menjelat sekte penyegel abadi, apapun yang terjadi. Dia telah membawa banyak anggota keluarga Zhao ke sekte penyegel abadi. Raja Lintah tidak khawatir sama sekali. Su Fang hanya bisa menyerah. Dia mendesak pagoda 6 jalan Suan Huang untuk segera pergi. Dia benar-benar tidak bisa menyinggung old monster tot. Dia tiba di kedalaman hutan bawah laut. Dia menyuruh Suan Huang menunggu beberapa saat agar tidak bertemu dengan Big Goblin. Dia juga sempat memeriksa mayat para ahli jalur iblis. Di dalam Suan Huang, Su Fang mengangkat tangannya, dan cahaya iblis muncul. Di dalam cahaya iblis ada mayat iblis kuno. Tidak diketahui berapa lama pembangkit tenaga listrik jalur iblis ini hidup, atau dari mana mayat iblis ini berasal. Daging dan darah mayat iblis ini telah membusuk. Bahkan jika itu adalah keberadaan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan, mustahil mayatnya tetap tidak membusuk selama-lamanya. Dagingnya sepertinya tidak membusuk dalam waktu lama, dan tulangnya masih memiliki energi kehidupan. Sayangnya, itu tidak kosong. Namun, ada cincin perak biasa-biasa saja di leher mayat iblis. Itu adalah sebuah kalung, dan tulang-tulang di sekitarnya masih memiliki kulit manusia yang belum membusuk. Suan Huang dengan bersemangat memperkenalkan, artefak terpesona tingkat raja. Guru, ini adalah artefak terpesona tingkat raja. Kualitasnya tidak buruk. Artefak terpesona tingkat raja. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mendapatkan artefak encantet tingkat raja dengan begitu mudah. Su Fang segera memeriksanya. Kalung perak itu memancarkan aura samar. Itu tidak memiliki aura mendominasi artefak encantet tingkat raja. Kelihatannya sangat biasa. Jika bukan karena Suan Huang, Su Fang tidak akan tahu bahwa itu adalah artefak encantet tingkat raja. Dia dengan hati-hati mengeluarkannya dari tulang dan meletakkannya di telapak tangannya. Kalung perak itu hanya seukuran apel. Itu benar-benar tidak terlihat seperti harta karun jalur iblis. Su Fang menyuruh pagoda enam jalan Suan Huang dengan hati-hati merasakan kalung itu untuk melihat apakah kalung itu memiliki roh Yuan. Namun jawaban Suan Huang mengecewakan Su Fang. Artefak encantet tingkat raja tidak memiliki Yuan Spirit. Suan Huang kemudian mengatakan sesuatu yang menghibur Su Fang. Tuan, ini adalah artefak pertahanan. Ini seharusnya bukan harta karun jalur iblis. Jika Tuan menyatu dengan artefak encantet tingkat raja ini, maka tidak ada penggarap abadi yang dapat menyakitimu. Bahkan jika kamu berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerangmu, Tuan tidak akan bergerak. Itu karena sudah lengkap. Artefak pertahanan kebetulan hilang. Hanya saja, Su Fang menatap tulang ahli jalan iblis itu dan menghela nafas. Bahkan dengan artefak encantet tingkat raja yang bertahan ini, dia tetap tidak bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Green Feather King berkata, ahli jalur iblis ini seharusnya dibunuh oleh seseorang yang bahkan lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki artefak encantet tingkat raja untuk melindungi tubuhnya, dia tetap terbunuh. Ini tidak bisa dihindari. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Harta bisa hanya digunakan untuk membantu budidaya. Mereka tidak dapat digunakan untuk melindungi kehidupan seseorang. Jika harta benar-benar begitu kuat, maka para kultifator tidak perlu berkultifasi dengan pahit. Harta tidak maha kuasa. Su Fang tentu saja memahaminya. Tapi tanpa harta, hal itu mustahil. Kalau begitu aku akan menyempurnakan artefak encantet tingkat raja yang bertahan ini. Dia kemudian memeriksa tulang ahli jalan iblis itu. Jika dia tidak menemukan apapun, dia akan mengumpulkan tulang-tulangnya. Mungkin dia bisa menjualnya dengan harga bagus di reruntuhan sekte roh. Mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, gumpalan jiwanya memasuki lempeng darah iblis sejati. Menguasai. Budak dari sekte pengorbanan iblis segera berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Saat ini, dia telah sepenuhnya tunduk pada Su Fang. Su Fang menatap budak iblis itu. Karena kamu sudah berjanji setia padaku, aku akan menganugerahkan kepadamu darah iblis sejati. Darah iblis sejati. Rahang budak iblis itu terjatuh. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Darah iblis sejati adalah harta yang didambakan setiap penggarap jalan iblis bahkan dalam mimpi mereka. Bahkan ahli jalur iblis yang abadi belum tentu memiliki darah iblis sejati. Itu karena darah iblis sejati tidak bisa diperoleh melalui teknik budidaya biasa. Anda hanya bisa mencarinya. Budak iblis itu adalah seorang ahli jalan iblis. Dia secara alami lebih memahami pentingnya darah iblis sejati daripada Su Fang. Saya tidak akan menganiaya mereka yang setia kepada saya. Darah iblis sejati adalah harta yang diinginkan oleh semua penggarap jalan iblis. Dan Anda adalah ahli abadi. Setelah Anda bergabung dengan darah iblis sejati, Anda akan menjadi iblis sejati, iblis sejati tertinggi. Bahkan jika kamu kembali ke sekte pengorbanan iblis, kamu akan menjadi iblis sejati di antara para petinggi. Ya, terima kasih atas hadiahmu. Ingat kata-kataku. Jika kamu tidak setia padaku, aku hanya bisa menyaringmu menjadi boneka. Darah iblis sejati. Su Fang melihat ke belakang. Setelah membentuk segel, setetes darah iblis keluar dari kuali darah. Itu seperti meteor darah setan. Darah iblis sejati. Budak iblis itu membungkuk pada Su Fang sekali lagi. Darah menetes ke kepalanya. Berdengung. Tubuh budak iblis itu bergetar. Api iblis yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Kamu harus memurnikan darah iblis sejati dengan benar di sini. Begitu kamu menjadi iblis sejati, kamu akan bisa bekerja untukku setiap saat. Su Fang pergi dengan cepat. Su Fang memilih untuk memurnikan budak iblis sejati saat ini untuk menemukan cara meningkatkan kekuatannya. Jika dia bertemu dengan ahli kematian seperti Hua Daoying, dia bisa menggunakan budak iblis sejati untuk membunuh Hua Daoying. Yang Chang Luo tidak akan bisa melarikan diri. Su Fang kembali ke ruang kuning yang mendalam. Dia melihat gelang perak di tangannya. Dia perlahan melepaskan Green Vient Rue Flame miliknya untuk mengelilinginya. Adik laki-laki, Bai Ling, yang telah menjelma menjadi seorang gadis kecil, dengan penuh semangat terbang mendekat. Saudari Bai, selamat karena akhirnya memenuhi keinginanmu untuk bertransformasi menjadi manusia. Anggaplah item mencantai tingkat raja ini sebagai tanda penghargaan kecil dari adikmu. Su Fang awalnya ingin memberikan gelang perak, item mencantai tingkat raja, kepada peribangau Bai Ling. Seperti yang diharapkan dari adikku yang baik, Bai Ling menyambar gelang perak itu. Itu sangat cocok untuk kulit putihnya. Su Fang sangat terhibur. Bai Ling adalah keluarganya. Dia menganggup dengan gembira. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Bai Ling mengembunkan setetes darah dan meneteskannya ke gelang perak. Membelanjakan. Gelang perak itu bergetar dan menyerap darah dengan gila-gilaan. Mungkin karena pemilik sebelumnya telah meninggal, barang tersebut menjadi barang tanpa pemilik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang master. Gelang Roh Leher Surgawi Dalam sekejap, Bai Ling dan gelang perak itu terhubung oleh darah. Dan gelang perak itu otomatis melingkari leher Bai Ling. Kesadarannya mengalir ke ruang di dalam gelang perak. Dia melihat sejumlah besar terurune dan nama gelang peraknya. Dia menceritakan semua yang dia lihat kepada Su Fang. Tidak banyak ruang di dalamnya, dan tidak ada persona ofensif. Itu semua adalah sejumlah besar ruang tertutup pertahanan, yang digabungkan untuk membentuk persona pertahanan yang luar biasa. Di antara senjata ajaib, yang paling rumit adalah senjata sihir ofensif dan beberapa senjata sihir spasial. Senjata sihir pertahanannya relatif sederhana, dan persona internalnya terutama untuk pertahanan. Gelang Roh Leher Surgawi adalah item terpesona tingkat raja. Ruang internalnya masih sangat menakjubkan, dan beberapa metode pertahanan juga dikuasai oleh Bai Ling. Dalam rune sejati, ada metode aktifasi gelang Roh Leher Surgawi, tetapi tidak ada pengenalan tentang asal-usul gelang Roh Leher Surgawi. Nampaknya orang yang memurnikannya sengaja tidak ingin generasi mendatang mengetahui keberadaannya. 226. Bai Ling menyatu dengan cincin Roh Leher Surgawi. Tampaknya jika fusi berlanjut, senjata ajaib tingkat raja ini akan menjadi andalan Bai Ling yang paling kuat mulai sekarang. Terlebih lagi, bertransformasi menjadi wujud manusia berarti Bai Ling tidak perlu lagi tinggal di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya dan pergi ke dunia manusia, dunia iblis, dan dunia iblis untuk melihatnya. Berdesir. Dua jam kemudian, cincin Roh Leher Surgawi di sekitar leher Bai Ling tiba-tiba berdengung. Melihat energi spiritual Bai Ling, energi itu juga menyebar tak terkendali. Su Fang melangkah maju. Apa yang sedang terjadi? Cincin Roh Leher Surgawi dan Bai Ling tiba-tiba sepertinya tidak pernah menyatu. Senjata ajaib itu terlepas dari kendali Bai Ling. Bai Ling merontak kesakitan, memegang erat cincin Roh Leher Surgawi dengan kedua tangannya. Saudaraku, saudaraku, ada yang salah dengan cincin Roh Leher Surgawi ini? Su Fang melihat ke atas dan ke bawah dengan cemas dan menemukan bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan cincin Roh Leher Surgawi. Tidak ada karakter atau tanda sebenarnya di sana. Tapi setelah digabungkan oleh Bai Ling, sejumlah besar karakter asli dan tanda senjata ajaib aneh keluar darinya. Terlebih lagi, cincin Roh Leher Surgawi mulai menyusut perlahan, mencekik leher Bai Ling dengan erat. Bai Ling berjuang semakin keras. Selain itu, di antara sejumlah besar tanda misterius di cincin Roh Leher Surgawi, beberapa tanda seperti api hitam menyembur keluar dan mulai menari perlahan, menyebabkan Bai Ling menderita sakit yang tak tertahankan. Raja Bulu Hijau segera bergegas mendekat dan memberi isyarat kepada Su Fang untuk mundur. Dia melihatnya selama beberapa detik dan segera berteriak kepada Bai Ling, jangan gunakan kimu, jangan melawan. Semakin kamu berjuang, semakin kuat senjata ajaib ini hingga mematahkan lehermu dan membubarkan jiwamu. Aku, aku merasa pikiranku terbakar, dan sulit bagiku untuk mengumpulkan kesadaranku. Bai Ling yang sedang meronta berusaha menahan diri setelah mendengar ini. Dia melepaskan tangannya dari cincin Roh Leher Surgawi dan membiarkan senjata ajaib aneh ini mengencangkan lehernya. Benar saja, seperti yang dikatakan Raja Bulu Hijau, setelah Bai Ling menyerah berjuang, gelang Roh Leher Surgawi perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti bergerak. Tanda senjata sihir terbang hitam secara bertahap diserap oleh senjata ajaib itu, dan semuanya kembali normal. Gelang Roh Leher Surgawi seperti aksesori yang dikenakan oleh Bai Ling. Tidak ada sedikitpun aura harta magis. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk Bai Ling. Mari kita bicara. Raja Bulu Hijau memberi isyarat kepada Bai Ling untuk mengatur pernapasannya dan tidak mengaktifkan gelang Roh Leher Surgawi. Dia kemudian pergi ke samping bersama Su Fang. Ada masalah dengan gelang Roh Leher Surgawi. Senior, bisakah kamu mengetahuinya? Su Fang sangat ingin tahu jawabannya. Menurutku itu mirip dengan harta ajaib yang digunakan untuk mengendalikan boneka dan budak. Bukankah ini hanya harta magis pertahanan untuk mengendalikan budak? Ini adalah item encantet tingkat raja. Tidak mudah untuk memperbaikinya. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan? Siapa yang akan membuang energi mereka untuk memperbaiki item tingkat tinggi seperti itu? Lebih baik langsung menggunakan tanda spiritual. Itu normal bagimu untuk berpikir seperti itu. Kebanyakan kultifator melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa ahli jalan iblis dan ahli ras iblis yang suka menggunakan harta magis untuk menekan budak dan mengendalikan mereka. Mereka menggunakannya untuk budidaya dan pelepasan. Leher Surgawi Gelang Roh mungkin adalah salah satu harta ajaib itu. Aku telah menyakiti kakak Bai. Tidak ada yang tahu tentang itu. Kamu memberinya item encantet tingkat king karena kebaikan. Siapa yang tahu apa kemampuan sebenarnya dari item encantet? Hal semacam itu sangat normal bagi para penggarap. Beberapa penggarap menyatu dengan harta magis asing, dan sebagai segera setelah mereka mengaktifkannya, pintu masuk mereka akan meledak dan mereka akan mati. Senior, apalagi yang kamu lihat. Raja ini juga mempelajari dao wayang di masa lalu. Para ahli yang benar-benar memahami wayang akan menyempurnakan semacam harta magis yang disebut lampu kehidupan untuk mengendalikan wayang. Lampu kehidupan. Lampu kehidupan bukanlah harta magis ofensif biasa, atau harta magis pertahanan. Itu bisa disebut harta magis, tapi bisa juga disebut harta magis. Lampu kehidupan memiliki energi kehidupan yang tersegel di dalamnya, dan juga semua energinya. Setelah ditempatkan di dada boneka, mengaktifkannya, lampu kehidupan akan melepaskan semua jenis energi, menyebabkan boneka sedingin es itu langsung hidup kembali. Ini terutama berguna pada boneka kulit. Raja bulu hijau memandang bailing. Gelang roh leher surgawi sangat mirip dengan lampu kehidupan. Hanya saja kemampuannya berbeda. Gelang roh leher surgawi khusus digunakan oleh para ahli untuk mengendalikan budak atau boneka. Setelah dikendalikan oleh orang yang menyempurnakannya, mereka bisa aktifkan tanda di mana saja dan buat gelang roh leher surgawi menyerang pemakainya. Tanpa mantra atau segel magis dari penyuling, pemakainya tidak akan pernah bisa melepaskannya. Mungkinkah ahli jalan iblis yang meninggal itu juga seorang budak yang dikendalikan oleh orang lain? Su Fang tiba-tiba sadar. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kalau tidak, mengapa dia tidak meninggalkan lebih banyak harta magis? Hanya kerah roh leher surgawi. Selain itu, para penggarap dao iblis tidak akan pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Hanya para penggarap pada tingkat itu yang memiliki kualifikasi untuk dikendalikan oleh raja item magis kelas seperti kerah roh leher surgawi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa membiarkan Sister Bai terus-menerus berada dalam bahaya. Tunggu sebentar. Jangan panik. Berbeda dengan kepanikan Su Fang, Green Feather King terus berpikir. Dia menyuruh Su Fang mengeluarkan mayat ahli dao iblis dan mempelajarinya. Saat itulah dia merasa sedikit lebih percaya diri. Kita tidak boleh panik. Lihatlah mayat ahli dao iblis ini. Sekalipun dia abadi dan tidak bisa dihancurkan, dia seharusnya sudah mati setidaknya 20 ribu tahun yang lalu. Agar dia mati di sini selama 20 ribu tahun tanpa gurunya datang ke surga dunia labu akan mengambil kembali kerah leher surgawi. Itu sulit untuk dijelaskan. Su Fang juga setuju. Itu benar. Item mencantai tingkat king bisa mengendalikan budak yang mati. Tapi item mencantai tingkat king sungguh luar biasa. Jadi orang yang menyempurnakan gelang roh leher surgawi pasti sudah meninggal atau naik ke dunia besar dalam puluhan ribu tahun terakhir. Atau dia pasti bukan seorang kultifator dari alam Zuotian, tetapi dari salah satu dari sekian banyak anak di bawah umur. Dunia di luar alam Zuotian. Dia tidak bisa terburu-buru mengumpulkan harta karun itu. Lagi pula, bagi banyak ahli, melewati banyak dunia kecil hanya untuk satu harta ajaib tidaklah sepadan. Apakah orang itu hidup atau mati, kita harus melepaskan gelang roh leher surgawi dari leher sister Bai. Secara umum, kamu harus menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya secara instan. Metode lain, yang juga merupakan satu-satunya metode, adalah menemukan orang yang menyempurnakan gelang roh leher surgawi. Setelah kamu menaklukkannya, kamu secara alami akan belajar caranya untuk melepaskan gelang itu. Jika kamu menghancurkan item encantet kelas king, senior. Dia berharap Sufang menaruh harapannya pada Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau merasa tidak nyaman dipandangi seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Bocah, tahukah kamu bahwa di dunia minor, harta sihir terkuat adalah item encantet tingkat raja. Hanya dewa legendaris yang dapat menghancurkan item encantet tingkat raja. Jika kamu bukan seorang imortal, di dunia kecil, tidak seseorang dapat dengan mudah menghancurkan item encantet tingkat king. Jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, maka ketika Anda menghancurkan gelang roh leher surgawi, kekuatan tersebut akan langsung membunuh bango kecil. Raja ini yakin bahwa dia dapat menghancurkan item encantet tingkat king ini dengan harta magisnya, tapi bango kecil tidak akan mampu bertahan. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Kamu harus memikirkan caranya perlahan-lahan. Ada banyak hal yang menyusahkan di dunia ini. Jangan bilang semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa. Gelang roh leher surgawi digabungkan oleh bango kecil, jadi pasti ada informasi terkait pemurni di dalamnya. Hanya saja bango kecil tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Gunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan mintalah bango kecil bekerja sama denganmu. Masuki ruang harta karun dan cari dengan hati-hati. Selama kamu menemukan identitas pemurni, Anda perlahan dapat menemukan orang itu atau penggantinya melalui berbagai saluran. Baiklah. Sufang menganggup dan pergi ke sisi Bailing untuk mengungkapkan penyesalannya. Tapi saat Bailing kesakitan, dia tidak menyalahkan Sufang. Itu karena masalah ini terlalu tidak terduga dan di luar kendalinya. Kedua belah pihak merasa itu adalah hal yang baik. Satu-satunya hal yang dapat mereka salahkan adalah basis budidaya mereka tidak cukup tinggi untuk melihat kemampuan sebenarnya dari harta karun itu. Dengan kerjasama Bailing, Sufang menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan mengirimkan untayan jiwanya ke dalam gelang roh leher surgawi bersama dengan jiwa lemah Bailing. Sufang sangat akrab dengan ruang harta karun. Dia tidak bisa menyentuh batasan itu. Bahkan jika Bailing menyatu dengannya dan mengaktifkan pembatasan, ada kemungkinan gelang roh leher surgawi akan diaktifkan dan Bailing akan disiksa. Waktu berlalu hari demi hari, ruang di dalam item encantet kelas King benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan pemurni gelang roh leher surgawi itu. Sekitar tujuh hari kemudian, jiwa Sufang akhirnya kembali ke tubuhnya. Ketika Raja Bulu Hijau datang, Sufang segera menggunakan teks asli yang digambar dengan tanda roh. Murid langsung generasi ke-9 Chaos Monarch, Li Xingqiu. Dari sejumlah besar teks asli yang rumit dan padat, Raja Bulu Hijau akhirnya menemukan pemurni gelang roh leher surgawi dan lokasinya, Alam Biduk Surgawi. Sufang buru-buru menoleh, Senior Chaos Monarch, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimana dengan Li Xingqiu? Belum pernah mendengar tentang dia. Alam Biduk Surgawi. Belum pernah mendengar tentang dia juga. Pada akhirnya, dia mengetahui tentang pembuat gelang roh leher surgawi, tetapi Raja Bulu Hijau tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Alam Timba Langit. Sufang kemudian berkomunikasi dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada akhirnya, Pagoda 6 Jalan juga tidak mengetahuinya, tetapi Sufang mengetahui sesuatu. Li Xingqiu itu bisa datang ke Alam Zuotian karena budak iblisnya meninggal di Alam Labu Surgawi. Dia datang ke sini untuk merebut harta karun itu. Oleh karena itu, Alam Timba Langit seharusnya berada di dekat Alam Zuotian. Hanya saja lokasinya harus jauh atau dunia kecil yang bisa berpindah-pindah. Sakit kepala. Sufang merasakan sakit kepala, seperti semangka yang akan terbelah. Raja Bulu Hijau tetap diam. Dia juga tidak menemukan sesuatu yang bagus. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun dan mengetahui benua cakrawala merah dengan sangat baik, dia mungkin tidak tahu banyak tentang alam lain. Alam kedaulatan manusia yang apa? Alam hutan apa? Aku punya petunjuk. Li Xingqiu dari Alam Timba Langit adalah murid langsung Raja Kekacauan yang ke-9. Selama aku pergi ke Alam Timba Langit di masa depan, aku akan bisa menemukannya. Sekarang, aku hanya bisa bertanya pada Bango Kecil untuk tidak pernah mengaktifkan gelang roh leher surgawi lagi. Saya harap Li Xingqiu telah jatuh. Raja Bulu Hijau merasa menyesal karena dia tidak dapat membantu Sufang dan menghiburnya. Karena itu yang terjadi, Sufang hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat untuk pergi ke Alam Timba Langit untuk menemukan Li Xingqiu itu. Namun, Bai Ling dikendalikan oleh gelang roh leher surgawi, yang tidak nyaman untuk budidayanya. Dalam ruang waktu yang tidak diketahui. Di ruang kuno. Ruang itu sepertinya tertutup rapat. Di aula ini, semuanya berdebu. Berdengung. Di atas singgah sana di aula, ada gelang roh leher surgawi tergeletak dengan tenang di dalam kotak harta karun. Pada saat ini, gelang roh leher surgawi tiba-tiba bergerak sedikit, seolah-olah itu mengganggu aula yang tersegel. Sejumlah besar debu beterbangan, dan segala macam pembatasan mulai aktif. Guru meninggal bertahun-tahun yang lalu dan meninggalkan saya di sini untuk menjaga gua tersebut. Saya tidak tahu berapa tahun saya harus menjaganya. Kemudian, saya akan mencari seorang murid untuk mewarisi Ortodoksi Raja Kekacauan. Sesosok membuka pintu aula yang tersegel itu. Dia masuk. Dia adalah seorang pria parubaya tampan berpakaian hitam. Dia datang ke depan tahta dan menatap gelang roh leher surgawi di kotak harta karun. Kemudian, dia melepaskan segel khusus untuk membungkus kotak harta karun itu. Ini benar-benar alam Zuotian. Pria itu sepertinya mengharapkan sesuatu sebelum dia datang. Dia mengeluarkan gelang roh leher surgawi dan mengaktifkannya. Gelang roh leher surgawi juga muncul di lehernya. Setelah merenung sejenak, pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, guru membawa beberapa pelayan ke alam Zuotian yang jauh. Ketika mereka kembali, tidak hanya mereka terluka parah, tidak ada satupun pelayan yang kembali. Sebelum guru gagal dalam kesengsaraannya, dia menyuruhku untuk mengumpulkan gelang roh leher surgawi yang tersebar di banyak dunia kecil. Pada tahun-tahun ini, hanya gelang roh leher surgawi yang hilang di alam Zuotian yang tersisa. 227. Meskipun guru sudah tidak ada lagi di sini, kata-kata terakhirnya masih ada di sini. Sebelum dia meninggal, dia menyuruhku untuk menemukan semua cincin roh leher surgawi dan menemukan murid penerus generasi ke-10 untuk Raja Kekacauan. Cincin roh leher surgawi ini ada di tanganku leherku bisa patah secara otomatis, dan aku juga bisa menerobos bencana besar dan melangkah ke dunia besar yang bahkan dirindukan oleh guru. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun hingga cincin roh leher surgawi dibangunkan di alam Zuotian. Jika tidak, bahkan jika saya mencapai alam Zuotian, tanpa darah dan ki guru, menemukan cincin roh leher surgawi tidak diragukan lagi seperti menemukan jarum. Ditumpukan jerami, saatnya menemukan cincin roh leher surgawi dan menemukan penggantinya. Setelah bersujud dan melaksanakan upacara inisiasi, saya dapat sepenuhnya menyingkirkan kendali cincin roh leher surgawi dan akhirnya terbebas dari puluhan ribu tahun hukuman penjara. Saya pernah menjadi yang maha tinggi, yang maha tinggi. Pria itu menghela nafas, alam Zuotian, bahkan guru terluka parah di sana. Sungguh alam Zuotian, saya harus bersiap dengan baik, bersiap. Di masa depan, saat aku mendapatkan harta ajaib, aku tidak bisa gegabuh menyatu dengannya. Alam Labu Surgawi. Kolam Dalam. Ruang Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Menatap Bailing, yang terus mengembangkan mutiara roh bukaan ilahi di bawah perlindungan Raja Bulu Hijau, hati Sufang dipenuhi dengan rasa sakit. Meskipun ini tidak disengaja dan benar-benar kecelakaan, cincin roh leher surgawi diberikan kepada Bailing melalui tangannya, yang menyebabkan Bailing dikendalikan oleh harta ajaib. Kurang lebih, dia juga harus memikul tanggung jawab. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan menunggu ahli klan Katak pergi, tidak ada pergerakan besar di dunia bawah laut. Sufang memutuskan untuk pergi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang meninggalkan hutan bawah laut dan terbang ke permukaan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan beberapa lintah. Melihat kemunculan mereka yang lambat, mereka pasti ahli dari klan Katak yang telah meninggalkan ruang bawah air. Hukum alam adalah yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Ketika manusia dan makhluk biasa datang ke Great Pool World, hampir semuanya menjadi makanan lintah. Bahkan para ahli yang mengaku sebagai raja dan penguasa di tempat ini memiliki musuh Bebu Yutan. Setelah dengan mulus meninggalkan kolam besar dan ruang Suanhuang, Sufang berubah menjadi wajah asing lagi. Dia melihat sekeliling dan keluar dari ruang ini. Dia bertanya pada Raja Bulu Hijau tentang lokasi kematian pembangkit tenaga listrik jalur iblis kedua. Ketika Sufang bergegas, dia disela. Jelas bahwa seseorang telah mengalahkannya dan mendapatkan mayat pembangkit tenaga listrik jalur iblis. Sufang tidak punya pilihan selain masuk lebih jauh ke alam labu surgawi dan mencari jurang di mana labu roh berada. Jurang alam daratan adalah bagian terdalam dari tanah labu surga. Itu juga tempat lahirnya labu roh. Bahkan air roh dari alam daratan berasal dari sana. Terima kasih banyak, guru, karena menganugerahkan darah iblis sejati kepadaku. Bawahanmu telah menjadi iblis sejati. Kekuatanku telah mencapai puncak alam mayat hidup. Aku telah menjadi iblis dan jatuh ke dalam dao iblis. Suara seorang pelayan tiba-tiba datang dari Flaming Cloud Spiritual God. Ketika Sufang menggunakan persepsi ilahi untuk melihatnya, dia memang melihat pelayan yang berbeda. Iblis yang mirip dengan Mo Ying Ren. Taring panjang, telinga tajam, mata merah tua, dan aura iblis yang kuat. Penampilan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah iblis sejati. Iblis sejati adalah eksistensi paling kuat dalam ras iblis. Di antara triliunan penggarap dao iblis, iblis sejati jumlahnya sangat sedikit. Siapa sangka Sufang bisa melahirkan iblis sejati? Dan yang lebih penting lagi, iblis sejati ini adalah pelayannya. Hua Dao Ying, ku dengar keluarga Huamu adalah kekuatan besar di sekte penyegel abadi. Yan Chang Luo adalah bawahanmu. Aku harus membunuhmu untuk memotong jalan mundur Yan Chang Luo. Dengan pelayan puncak alam mati, Sufang bisa melakukan banyak hal. Dulu, dia ingin melakukan banyak hal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Pertama, dia harus menyingkirkan batu sandungan di sekte penyegel abadi. Yan Chang Luo, Hua Dao Ying, Yiguran, Song Qi, Hua Tianyuan, dan lainnya. Hanya dengan begitu dia bisa berkembang di sekte penyegel abadi. Suara mendesing. Dengan lambayan tangan kanan Sufang, budak iblis itu melompat keluar. Itu jauh lebih besar dari Sufang, dan jika bukan karena Sufang menekannya, dia akan melahap Sufang saat muncul. Luan Mo, ini adalah hadiahmu karena begitu setia kepadaku. Menjadi iblis sejati tidaklah banyak. Di masa depan, kamu bahkan akan menjadi iblis surgawi. Sufang memandang pelayan itu dan memanggil namanya. Kamu adalah ahli dari sekte pemujaan iblis. Kamu datang ke sini untuk mengambil labu roh. Sekarang kembalilah dan berkumpul kembali dengan teman-temanmu. Tuan, apa yang kamu, Luan Mo tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Sufang. Saya mewakili sekte penyegel abadi untuk mengambil labu roh dari dunia bawah labu surga. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan bertarung melawan dao iblis. Anda akan menjadi mata-mata saya. Anda dapat membantu saya mendapatkan harta karun itu. Jika saya menghadapi lawan yang kuat, Anda dapat membantu saya secara diam-diam. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Tuan, apakah Anda akan menyerang iblis lain dari sekte pemuja iblis? Itulah yang kupikirkan. Begitu aku menekan mereka, mereka semua akan menjadi bawahanmu. Jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku membutuhkan pelayan dalam jumlah besar. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menekan ahli sekte pemuja setan. Saya bahkan akan menekan ahli lain dari dao iblis. Hanya ketika Tuan kuat, bawahan dapat memiliki masa depan. Luan Mo tidak menyangka akan melihat kemampuan ilahi Sufang yang luar biasa secepat itu. Hal ini terutama berlaku pada darah iblis sejati, dan juga lempeng darah iblis sejati. Dia sangat takut pada Sufang. Siaga kapan saja, tunggu perintahku, kata Sufang. Luan Mo menurut dan pergi. Luan Mo dapat dengan mudah kembali ke sekte pemujaan iblis dan bersembunyi di sana. Dia bisa digunakan oleh Sufang untuk mendapatkan labu roh, air roh, dan ahli dunia bawah. Puncak iblis sejati mayat hidup sangat kuat. Paling tidak, ia bisa melawan beberapa kultifator benar di level yang sama. Itulah iblis sejati. Jika tidak, sekte penyegel abadi tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk menekan iblis sejati Kalimantan. Beberapa hari kemudian, Sufang terbang melewati pegunungan yang megah dan tiba di hutan yang luas. Desir. Beberapa petani muncul di sekitarnya. Mereka pun terbang ke dalam hutan. Melihat ke dalam hutan, dia melihat awan yang tampak seperti langit. Tanaman merambat hijau besar tumbuh di awan seperti hutan tanaman merambat. Dari jauh, itu tampak seperti gasing besar yang berputar. Itulah jurang yang ada di dunia bawah labu surga. Tanaman merambat hijau itu adalah pohon roh labu surga. Perhatian Sufang tertuju pada hutan tanaman merambat. Ini adalah lemak dari dunia bawah labu surga. Di sini, dia telah sampai di tempat kelahiran labu roh. Pohon roh labu surga. Hutan tanaman merambat hijau itu memiliki gasing yang sangat besar. Itu disebut pohon roh labu surga. Dikabarkan bahwa akarnya telah mencapai inti benua Cakrawala Merah. Itu sangat megah dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia hidup. Labu roh yang diimpikan semua orang di benua Cakrawala Merah berasal dari pohon roh labu surga ini. Berdengung. Setelah terbang ke dalam hutan, dia akan mencapai pohon roh labu surga. Kemudian dia akan memasuki jurang dunia bawah untuk mencari labu roh. Namun, medali di pinggangnya tiba-tiba bergerak. Seorang rekan murid memanggilnya. Mengaktifkan medali, suara gagah berani datang dari dalam. Saya Sue King, murid dari surga sentuhan abadi Ritus Etirildao. Saya mewakili Eselon atas untuk mengirimkan pesan kepada saudara-saudara magang junior saya. Semua orang harus segera berkumpul di sini dan berdiskusi bagaimana cara memperjuangkan harta karun itu. Kali ini, banyak ahli dari Jalan Iblis dan Jalan Iblis telah datang, hal yang sama berlaku untuk sekte jalan benar lainnya. Mewakili Eselon atas sekte penyegel abadi tidaklah bohong, kan? Su Fang sangat ragu saat dia memegang medali itu. Raja Bulu Hijau berkata, Raja ini tahu tentang Sue King ini. Senior, dia adalah murid alam mayat hidup. Tahukah kamu? Su Fang sangat terkejut. Raja Bulu Hijau itu sombong. Bagaimana dia bisa peduli dengan murid alam mati? Aneh. Sebenarnya, Raja ini tahu tentang Sue King ini karena auranya berhubungan dengan junior kuat dari sekte penyegel abadi. Surat wasiat Su Fang memasuki ruang Suan Huang dan menghadapi Green Feather King. Green Feather King berkata, sekte penyegel abadi memiliki banyak murid. Ada murid sekte luar, murid surga abadi yang rendah, murid surga abadi yang tinggi, dan murid surga yang menyentuh abadi. Selain murid-murid itu, ada juga Eselon atas. Misalnya, pemimpin sekte, penguasa, dan sebagainya. Murid Sovereindau. Dia telah berkultivasi di sekte penyegel abadi selama puluhan tahun, tapi dia tidak tahu tentang murid Sovereindau. Mungkinkah sekte ini berada di atas surga menyentuh abadi? Sekte penyegel abadi hanya memiliki tiga murid Sovereindau. Mereka adalah para jenius sejati. Peringkat surga, peringkat fana, dan peringkat bumi hanyalah para jenius kecil. Ketiga murid Sovereindau adalah para jenius sejati dari sekte penyegel abadi. Bukan hanya mereka yang jenius di surga, tapi mereka juga punya keberuntungan karma yang luar biasa. Kemana pun mereka pergi, mereka akan tetap seperti Anda. Mereka akan menemukan segala macam harta karun, dan mereka akan mengalami berbagai macam pertemuan yang tidak disengaja, kata Green Feather Raja. Itu karena para murid Sovereindau adalah kandidat untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte penyegel abadi. Dengan kata lain, salah satu dari tiga murid Sovereindau akan menjadi pemimpin masa depan dari sekte penyegel abadi. Calon pemimpin, mata Sufang menyipit. Di dalam hati, dia terus bertanya pada dirinya sendiri, orang macam apa itu? Setiap kekuatan besar di benua Nimbus Merah, serta kekuatan budidaya lainnya, memiliki murid Dao yang mulia masing-masing. Artinya, mereka adalah kandidat untuk kepemimpinan. Faksi menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membina mereka, dan mereka melewatinya. Misi, pertarungan harta karun, dan kompetisi bela diri untuk melampaui yang lain dan menjadi pemimpin faksi mereka. Murid Dao yang mulia Sue King ini didukung oleh Putra Mahkota Sue, salah satu dari tiga murid Dao yang mulia dari sekte penyegel abadi. Dia memiliki berpartisipasi dalam menyegelku beberapa kali selama bertahun-tahun, jadi aku bisa merasakan aura garis keturunannya dari jauh. Raja Greenfeeder merendahkan suaranya. Murid Dao yang mulia bukanlah murid biasa. Bahkan murid yang mulia bagaikan setetes air di lautan di depan mereka. Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka, karena mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Anda. Ketiga murid Dao yang mulia ini juga memiliki vaksi mereka sendiri di sekte tersebut. Mereka memiliki akar yang kuat di sekte penyegel abadi, dari surga abadi bawah dari tujuh surga hingga para leluhur dan sesepuh. Salah satu dari tiga murid Sovereindao, Pangeran Sui. Jenius. Sufang tiba-tiba merasa seperti terbangun dari mimpi. Saat ini, posisi kedua di peringkat mortal benar-benar tidak berarti apa-apa. Itu kecuali dia mencapai peringkat surga. Adapun para jenius di tiga peringkat, mereka seperti biji wijen di depan tiga murid Sovereindao. Melihat keheningan Sufang, Greenfeeder King melanjutkan, ketiga murid Sovereindao ini semuanya sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki pertemuan yang tidak disengaja. Praktisnya, mereka semua memperoleh warisan dewa. Mereka sangat kuat. Mereka tidak berkultivasi di benuan imbus merah, tapi di dunia kecil lainnya. Terlebih lagi, raja ini percaya bahwa dalam seribu tahun, kamu pasti akan berdiri setinggi mereka. Pangeran Sui. Tiga murid Sovereindao. Sufang mengepalkan tangannya. Dia merasa kata-kata Greenfeeder King menyentuh hatinya. Saat ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan pangeran Sui. Tapi di masa depan, dia pasti akan bahu-membahu dengan mereka. Menggunakan seni pergeseran tulang, Sufang berubah menjadi penampilan Fang Yue dan segera terbang ke arah datangnya Sui King. Karena ia adalah seorang ahli dari keluarga murid Sovereindao, maka itu pasti merupakan perintah dari para petinggi. Karena itu masalahnya, dia harus pergi melihatnya. Jika dia tidak pergi, itu sama saja dengan tidak memberikan wajah apapun kepada Sui King. Bagaimanapun, mudah bagi Sui King untuk menemukan Ice Moon Paradise. Seorang murid tertentu dalam misi telah diperintahkan olehnya untuk tidak pergi menemuinya. Di hutan dekat pohon roh labu surgawi, Sufang baru saja tiba ketika dua ahli kematian muncul. Mereka adalah ahli dari sekte penyegel abadi. Untungnya, Sufang telah mengaktifkan lencana-nya tepat waktu, atau dia pasti sudah bentrok dengan mereka. Salah satu dari mereka membawa Sufang ke hutan. Ada lebih dari seratus murid sekte penyegel abadi. Sufang melihat Hua Daoying di antara mereka. 228 Hua Daoying adalah murid abadi. Di antara ratusan murid gerbang penyegel abadi, dia sangat menarik perhatian. Namun, basis budidayanya tidak terlalu tinggi. Ada banyak murid kematian yang jauh lebih kuat darinya. Putra Mahkota Naga Emas Kian Huan Yun Yang Chang Luo Sufang sekali lagi melihat wajah yang familiar di antara para murid. Kebanyakan dari mereka adalah ahli abadi. Hua Daoying baru berada di panggung surga keempat dari alam kematian. Di antara murid-murid abadi dari surga yang menyentuh abadi, kekuatannya hanya rata-rata. Kian Huan Yun pernah menjadi seorang jenius dalam peringkat fana. Tapi sekarang, selain penampilannya, basis dan kekuatan kultifasinya bahkan lebih kecil lagi. Green Feather King memperkenalkan, Nak, murid-murid yang berada di tahap surga ke-8 hingga ke-10 dari alam kematian tidaklah buruk. Lihatlah orang berjubah biru itu dengan pedang di pinggangnya. Itu adalah Sue King. Sue King, menata pria berjubah biru itu. Benar saja, dia adalah naga di antara manusia. Dia dihormati oleh semua murid kematian. Kenapa kamu tidak pergi? Teriak salah satu murid kematian ketika dia melihat Sufang melambat. Sufang mempercepat dan tiba di depan murid gerbang penyegel abadi. Selain Qian Huan Yun, putra mahkota Naga Emas, dan Yan Chang Luo, murid-murid lainnya tidak memandangnya sama sekali. Lihat saja seratus muridnya. Siapa di antara mereka yang bukan jenius dari tujuh gua surga? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki basis budidaya lebih tinggi dari Sufang? Mereka sudah sangat sopan jika meliriknya beberapa kali lagi. Qian Huan Yun bersama beberapa murid lain dari surga abadi gua bulan S. Dia berjalan menuju Sufang sendirian. Sufang juga sengaja meninggalkan grup. Sufang, ku dengar kau sudah berada di peringkat kedua dalam peringkat fana. Aku tidak mengira kau akan menjadi murid surga abadi yang paling menjanjikan. Bahkan murid surga abadi pun tahu tentangmu, kata Qian Huan Yun dengan nada rendah. Suara, dia bahkan melirik para ahli kematian. Sufang masih menjadi murid alam Dayunite yang tidak berarti dari sebelumnya. Dia membungkuk dan berkata, aku hanya beruntung. Mengapa kakak magang senior dan para murid abadi yang kuat itu juga mengikuti perintah Eselon atas dojo dan datang ke sini untuk merebut laburoh? Melihat lebih dekat aura Qian Huan Yun, dia menemukan bahwa dia telah menembus tahap kedua dari alam kematian. Untuk dapat menerobos dari tahap pertama ke tahap kedua dalam waktu kurang dari satu dekade, ini tidak hanya berarti bahwa Qian Huan Yun adalah seorang jenius, tetapi sumber daya di surga abadi atas juga jauh lebih unggul daripada surga abadi bawah. Qian Huan Yun berkata, para petinggi dojo memilih beberapa murid dari surga sentuhan abadi, surga abadi tinggi, dan surga abadi rendah untuk menjalankan misi. Kali ini, beberapa murid abadi dari surga sentuhan abadi, seperti kakak senior Sue King dan kakak senior Sue. Bagaimana dengan nilai pi porselen? Tunggal, apa, sengatan cacing inci berenang dengan indah. Lepaskan bangku dan burung beo. Mangkuk porselen. Nama ini sangat familiar. Dia ingat ketika dia menjalankan misi di hutan polo, dia bertemu dengan dua ahli yang sangat kuat. Satu dari dojo ethereal, dan yang lainnya dari dojo langit dan bumi. Mangkuk porselen memudar dan menghilangkan awan cuka. Yu Chi Liu, Sang Juemu, Lai Huoying, Mual, Gunasunggyu, Sue King. Mangkuk porselen memudar dan memunculkan garis selangkangan Nasunggyu. Pelayan membungkus mangkuk. Lian Jikiang, Likong Zebei dan Di Huang Chang. Huan Kian Huan Si. Besar, Ladang Jerami Huan Jiao Kin Si. Para jenius ini, selama mereka melewati alam kematian, ditakdirkan untuk menjadi petinggi seperti Yan Chai Feng. Kalau begitu kakak magang senior yang abadi dan abadi dari gua surga bulan beku bersedia mendengarkan. Mangkuk porselen kadmium pipi 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 zi chong mibir. Yang terakhir merenung sejenak, seolah sulit untuk menjawab. Para murid abadi di dojo juga sedang mempertimbangkannya, tapi dari kelihatannya, tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan Sue King. Cetakan mangkuk porselen. Lintah. Giu yang tertanam. Sapi perah mekanik. Bibir. Bukankah itu Pangeran Sue? Jantung Sufang berdebar kencang, dan dia tiba-tiba memikirkan beberapa kemungkinan. Namanya adalah Pangeran Sue. Para murid yang tak mati dan yang tak mati bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dirinya. Hanya para murid yang tak mati dari gua surga-surgawi yang menyadari keberadaan Pangeran Sue. Tampaknya, bukan hanya dia telah melampaui alam abadi, dia memiliki status yang lebih tinggi daripada para petinggi. Dia mendapat dukungan dari para petinggi, dan telah membentuk salah satu dari tiga vaksi besar di rumah penyegelan abadi, Perkumpulan Putra Mahkota. Masyarakat Putra Mahkota. Itu benar. Aku baru mengetahui tentang Perkumpulan Putra Mahkota ketika aku pergi ke surga abadi surga dan berhubungan dengan beberapa kakak dan saudariku. Aku mendengar bahwa sebagian besar murid di tujuh gua surga besar telah bergabung dengan Perkumpulan Putra Mahkota. Tiga vaksi besar. Bahkan ada rumor bahwa pemimpin Perkumpulan Putra Mahkota, Pangeran Sue, telah terpilih sebagai pemimpin berikutnya. Semua orang berusaha menjilatnya. Saat ini, Perkumpulan Putra Mahkota bagaikan matahari di siang hari. Tengah hari di gua surga abadi surga. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Itu sebabnya saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda menyinggung perasaan mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Anda. Faktanya, mereka bahkan bisa membunuh Anda. Salah satu murid abadi adalah Cheng Lang. Kembali ke surga abadi surga, saya bertemu dengan para ahli dari klan Pendekar Cheng, dan mengetahui bahwa Pendekar Cheng sedang mencari ahli dari klan Cheng untuk mencuri kantong kekosongan Anda. Oleh karena itu, surga abadi surga sangat berbahaya. Jika Anda tidak punya pilihan lain, sebaiknya segera pergi. Terima kasih banyak, kakak perempuan. Ahli dari klan Cheng Swartzman adalah Cheng Lang. Jika Pendekar Cheng ingin menghadapinya, seperti Song Chang Cheng dari klan Song, dia pasti akan membiarkan Cheng Lang menyerangnya. Akan sangat mudah bagi seorang murid abadi untuk membunuhnya. Peringatan Kian Huan Yun berisiko besar menyinggung perasaan Cheng Lang. Bagaimanapun, dia hanya berada di lapisan kedua dari alam kematian. Jika Cheng Lang tidak senang, dia bisa menghadapinya kapan saja. Dia menerima bantuan ini. Setelah beberapa saat, ketika Kian Huan Yun kembali ke kelompok ahli dari Gua Surga Bulan Beku, Sue King dan Cheng Lang mulai berbicara. Rayuan burung kormoran ilusi kaki gada porselen. Permainan mencurigakan. Keberuntungan. Model gada. Gada porselen menyerang wasir. Sapi perah mekanik. Sampul penutup derutawa perampok. Lembah abu suram. Salinan garis. Mungkin, ikal layu ukiran gada porselen. Memeluk kereta melindungiku. Di dalam, ada gama. Memeluk karyage herdingkel. Gama. Burung kormoran merayu puzang. Beilu, pria yang berbicara menyerang nilai. Dengan kekuatan hidup dan mati, siapa yang tidak takut? Sue King memandang semua orang dan berkata, Saya Sue King, dan saya mewakili Eselon atas Sekte Misti Dao untuk menyampaikan pesan. Kali ini, kemunculan labu roh telah menarik banyak ahli dao iblis dari benua Raja Iblis, serta elit yang tak terhitung jumlahnya dari benua ini. Ada juga banyak Big Goblin di domain labu surgawi. Oleh karena itu, setiap orang harus bersatu dan merebut labu roh dan air roh. Kata-katanya sangat lugas, dan tidak ada yang membantahnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung fraksi putra mahkota. Semuanya, jangan khawatir. Harta selain labu roh dan air roh akan menjadi milik siapapun yang memperolehnya. Selama kita memperoleh labu roh dan air roh, kita harus memberikan kontribusi besar kepada Sekte ini. Tentu saja, kalian tidak harus bertindak bersama. Itu akan tergantung pada rencanamu sendiri, tambah Sue King. Kakak senior, kami di sini bukan untuk merebut labu roh. Kami memiliki misi lain, jadi kami hanya bisa bertindak sendiri. Siapa yang mengira setelah dia mengatakan itu, beberapa murid abadi membawa sekelompok murid pergi. Mereka tidak memberikan wajah apapun pada Sue King. Meskipun Sue King tidak mengatakan apapun, ekspresinya seperti es. Semua orang tahu dia tidak bahagia. Karena murid yang tersisa tidak keberatan, ayo pergi ke pohon roh labu surgawi. Porselain mace memprovokasi doa labu surgawi. Chen menghasut pemberontakan labu surgawi. Kakak senior Sue, orang-orang itu tidak ingin bergabung dengan fraksi putra mahkota. Tampaknya mereka berasal dari dua faksi lainnya. Haruskah kita menghadapinya? Su Fang, yang sedang terbang melewati kerumunan, tiba-tiba mendengar sesuatu. Doa gada porselain, tahap kedua, perlawanan, langkah ketiga, langkah ketiga. Sue King tersenyum. Mereka punya pilihan sendiri. Tapi begitu putra mahkotaku menjadi pemimpin, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat ini, tujuan utama kita adalah merebut pohon roh labu roh. Beberapa badut saja tidak cukup untuk mahkota fraksi pangeran sangat memandang mereka. Setelah mengatakan itu, Sue King terdiam. Nada suara fraksi putra mahkota terlalu arogan. Mereka bahkan tidak memandang para murid abadi itu di mata mereka. Su Fang, kamu berada di peringkat kedua dalam peringkat manusia. Di masa depan, kamu juga akan bergabung dengan surga abadi tinggi. Saat mereka mendekati pohon roh labu surgawi, beberapa murid abadi dari Gua Bulan Es berbicara dengan Su Fang di bawah bimbingan Qian Huan Yun. Sebenarnya, mereka hanya punya satu tujuan. Jika mereka bisa mendapatkan pohon roh labu roh, mereka pasti tidak bisa memberikannya kepada Sue King. Gua Bulan Es membutuhkan pohon roh labu roh untuk memperkuat posisi mereka. Rumit. Urusan internal Sekte Penyegel Abadi terlalu rumit. Ada Faksi, Gua Surgawi, dan segala jenis Kuildau. Jika mereka dengan gegabuh memilih memihak seseorang, mereka mungkin akan menyinggung kekuatan lain. Sekte Bintang Siwe. Jalan di depan tiba-tiba melambat. Ternyata itu adalah sekelompok ahli berjubah perak dengan cahaya bintang tertanam di kerah, lengan, dan ikat pinggang mereka. Ada lebih dari 200 orang, dan mereka tampak kuat. Mereka kebetulan terbang dari arah lain. Mereka adalah murid Siwe Star Sekte. Para ahli dari Sekte Penyegel Abadi tidak sengaja menghindari Sekte Bintang Siwe. Mereka mendekati pohon roh labu Surgawi dari berbagai arah. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan Sekolah All Science dan Sekte Pedang Patah. Gunung Sunyi Surgawi. Gunung Sunyi Surgawi. Kekuatan besar lainnya telah muncul. Jumlah mereka tidak banyak, tapi masing-masing dari mereka adalah murid abadi. Mereka mengenakan jubah biasa, yang membuat mereka tampak seperti kekuatan kelas 3. Ini adalah Gunung Soliter Surgawi. Gunung Soliter Surgawi adalah salah satu kekuatan utama di benua Cakrawala Merah. Itu adalah kekuatan yang sangat aneh. Mereka tidak memiliki banyak murid, namun masing-masing dari mereka sangat kuat. Terlebih lagi, murid-murid mereka jarang keluar. Meski begitu, tidak ada kekuatan yang bisa mengabaikan keberadaan Gunung Soliter Surgawi. Begitu banyak kekuatan besar yang datang untuk pohon roh labu Surgawi. Pasti akan ada badai darah ketika pohon roh labu Surgawi muncul. Pohon roh labu Surgawi Sufang akhirnya berdiri di bawah pohon roh labu Surgawi. Pohon ini terdiri dari tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin menjadi satu. Selain tanaman merambat, ada juga beberapa pohon biasa yang mengjulang tinggi. Seolah-olah pohon roh labu Surgawi dapat menyatu dengan pohon lain dan tumbuh bersama. Pohon roh labu Surgawi secara alami tidak akan muncul di sini. Dia diam-diam berbicara dengan Green Feather King, ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Green Feather King berkata, ada banyak ruang di bawah pohon roh labu Surgawi. Ruang-ruang tersebut dibentuk oleh esensi pohon roh labu Surgawi. Ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya itu adalah tempat di mana pohon roh labu Surgawi akan muncul. Sufang kemudian bertanya, berapa banyak labu Surgawi yang akan muncul? Biasanya, akan ada 3-5. Dalam 10.000 tahun, pohon roh labu Surgawi akan melahirkan 2 atau 3 labu Surgawi, yang juga akan membentuk air spiritual alam bumi. Benar, saya harus memberi tahu Anda tentang Surgawi pohon roh labu. Ini tidak sederhana. Selama bertahun-tahun, banyak monster pohon datang ke sini untuk membudidayakan. Beberapa dari mereka sangat kuat dan berspesialisasi dalam bersembunyi di dalam pohon roh labu Surgawi. Monster pohon. Hatinya bergetar. Dunia roh labu Surgawi benar-benar memiliki segalanya. Ada lintah, pohon roh katak abadi, dan sekarang ada monster pohon. Tidak heran bahkan Green Feather King tidak pernah mendapatkan pohon roh labu Surgawi di sini. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, itu sebagian besar bergantung pada keberuntungan dan peluang karma Anda. Masih banyak kekuatan yang bergerak dalam kegelapan. Mungkin mereka sudah memasuki ruang pohon roh labu Surgawi. Ayo pergi. Perintah murid abadi datang dari depan. Lebih dari seratus murid mengalir ke jurang maut. 229. Jurang berkabut adalah tempat tumbuhnya pohon labu mistik. Pohon labu mistik tumbuh di batas labu mistik. Sebagian dari pohon itu muncul ke ruang bawah tanah batas labu mistik. Sebagian besar terkubur dan berakar di jurang bawah tanah. Dikatakan bahwa pohon labu mistik masih tumbuh. Suatu hari nanti, ia akan muncul dari batas labu mistik dan tumbuh menjadi langit alami benua Cakrawala Merah. Tidak dapat dibayangkan jenis pohon apa itu. Jurang Batas. Setelah memasuki jurang batas, mereka melihat batang pohon labu mistik yang menakjubkan. Saking besarnya, ia menembus inti bumi. Beberapa pembangkit tenaga listrik merasakan aura iblis dan aura iblis. Di jurang sedalam ratusan meter, Sueking menyuruh semua orang untuk tidak terus terbang ke inti bumi. Di bawah ini adalah tempat lahirnya air spiritual dari batas, dan di sekitarnya terdapat ruang bawah tanah yang sangat besar. Di angkasa, mereka melihat akar besar pohon labu mistik yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti gurita yang sedang berburu mangsa, akarnya menembus bebatuan di sekitarnya. Pada beberapa batang dan akar pohon terlihat banyak lubang pohon atau gua batu baik alami maupun buatan. Ini adalah pintu masuk yang telah digali oleh banyak petani ke dalam tubuh pohon labu mistik atau dinding batu untuk mencari pohon labu mistik puluhan ribu tahun yang lalu. Pohon labu mistik sangat ajaib. Labu yang tumbuh bukan di bagian atas, melainkan di akar pohon. Para murid tertidur beberapa saat, dan tidak ada gerakan. Sueking akhirnya memerintahkan lebih dari seratus murid dari tujuh gua surga untuk mulai bergerak. Sufang, bersama dengan Qianhuanyun dan lebih dari 20 murid abadi dan tidak dapat dihancurkan dari gua surga bulan beku, memilih untuk memasuki akar besar pohon labu mistik. Murid indestructial yang paling kuat dari Frozen Moon Grotto Heaven adalah Cheng Lang dan dua pembangkit tenaga listrik lainnya. Budidaya mereka berada di antara tahap delapan yang tidak dapat dihancurkan dan tahap sepuluh, dan ada beberapa murid biasa yang tidak dapat dihancurkan. Setelah memasuki akarnya, itu sebenarnya adalah ruang yang dipenuhi dengan daun anggur yang tak terhitung jumlahnya dan energi spiritual yang menakjubkan. Dikatakan bahwa ketika labu mistik lahir, langit dan bumi akan berguncang, dan labu mistik akan tumbuh dari daun anggur ini. Ada begitu banyak ruang, dan jumlah labu mistik yang dilahirkan sedikit, jadi kekuatan saja tidak cukup. Seseorang juga membutuhkan keberuntungan. Mungkin seorang penggarap integrasi surga datang ke suatu tempat dan kebetulan menemukan labu mistik yang tumbuh di sini. Namun, bisakah seorang penggarap integrasi surga membawa labu mistik bersamanya? Tentu saja dia tidak bisa. Sebelum dia pergi, dia akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik. Untuk mendapatkan labu roh, kekuatan dan peluang sangat diperlukan. Ruang daun anggur juga sangat besar. Tampaknya pohon roh labu surgawi bukan lagi pohon sederhana. Setelah beberapa saat, murid abadi dari surga Gua Bulan Beku meminta semua orang untuk pindah secara terpisah. Dengan ruang ini sebagai pusatnya, mereka akan menyusup ke ruang-ruang kecil di sekitarnya untuk mencari. Dengan cara ini, begitu labu spiritual muncul, kemungkinan menabraknya akan meningkat. Su Fang, Qian Huan Yun, dan dua lainnya membentuk tim kecil dan memasuki ruang akar pohon lainnya. Sebagian besar akar pohon roh labu surgawi memiliki lubang yang digali oleh para pembudidaya. Sepertinya masih ada orang yang datang ke sini untuk menyerap cairan roh dari pohon roh labu surgawi. Dia baru berada di tahap panjang umur satu. Bukankah dia akan menjadi beban bagi kita? Su Fang berjalan di belakang tim beranggotakan lima orang. Sebenarnya ada murid abadi di depannya yang memandang rendah Su Fang. Niatnya jelas, dia ingin Su Fang pergi. Qian Huan Yun berkata, Kakak senior, kakak muda Fang saat ini berada di peringkat kedua dalam peringkat FANA. Karena Master Sekte menyukainya, budidayanya juga akan meroket. Tapi dia baru berada di tahap panjang umur satu. Dia bisa membantu kita mendapatkan labu spiritual. Murid itu tidak ingin Su Fang menjadi beban. Namun, Qian Huan Yun melindungi Su Fang. Tampaknya para kultifator perempuan lebih seperti sesama murid daripada kultifator laki-laki. Fang Yue, ikuti baik-baik. Dia tidak tahu bahwa Su Fang sangat ingin pindah sendirian. Di matanya, para murid di sini malah menjadi beban baginya. Dia juga merasakan budak iblis Luan Mo ada di dekatnya, jadi dia bisa menghubunginya secara diam-diam. Namun, Qian Huan Yun ingin melindungi Su Fang, jadi Su Fang memutuskan untuk menunggu Luan Mo mendekat sebelum meninggalkan tim. Kek, manusia, kamu benar-benar datang ke wilayahku. Tawa serak tiba-tiba terdengar dari rimbunnya daun anggur di depan Su Fang. Para penggarap Sekte penyegel abadi, haha, para penggarap itu harus mendapat gizi yang baik. Pohon setan. Su Fang tidak bisa merasakan Ki jahat apapun dari suara itu, tetapi Ki mengerikan di ruang ini sangat mencengangkan. Kemungkinan besar itu adalah iblis pohon yang disebutkan oleh Green Feather King. Setan pohon seperti lintah di kolam besar. Ini adalah wilayah mereka. Pembudidaya manusia yang datang ke sini hanya akan disergap dan dibunuh. Kecuali mereka semua berada pada tahap kesempurnaan. Pelan-pelan, kakak magang senior. Di antara mereka, Su Fang dan Qian Huan Yun memiliki basis budidaya terlemah. Mendengar suara setan pohon, Su Fang segera menghentikan Qian Huan Yun dan memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu cepat. Kekuatan mereka adalah yang terlemah di antara 20 ahli gua bulan beku. Apa, apa yang kamu temukan? Qian Huan Yun tidak mengerti mengapa Su Fang menghentikannya. Jika mereka tidak bisa mengimbangi para ahli itu, maka begitu mereka dibiarkan sendirian, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Su Fang menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah iblis pohon akan menyerang mereka. Bagaimana jika tidak? Selain itu, dia tidak ingin Qian Huan Yun mengetahui kemampuannya. Berdesir. Namun hanya dalam waktu singkat, mereka berdua sudah berada 3 meter di belakang kelompok tersebut. Tiba-tiba, akar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan anggur yang lebat. Meskipun disebut akar, mereka setajam harta karun. Mereka seperti jaring yang menyerang selusin ahli di depan mereka. Membelanjakan. Dalam sekejap, beberapa orang tewas atau terluka parah. Iblis pohon, berhati-hatilah. Mereka pandai bersembunyi. Selama kita bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingan kita. Formasi Pedang Surgawi Daluo. Cheng Lang dan ahli kematian lainnya menghindari serangan diam-diam Iblis Pohon. Melihat mayat rekan-rekan murid mereka dibunuh oleh setan pohon dan kemudian diseret ke dalam hutan anggur sampai ke akar-akarnya, ekspresi Cheng Lang menjadi jelek. Setan pohon dan Qian Huan Yun menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tiba-tiba merasa seperti sedang melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Sufang lah yang menarik mereka kembali. Sufang dengan tenang berkata, ayo pergi. Kakak magang senior, jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa membantu. Kita hanya akan menjadi beban. Di mana kita bisa menemukan para ahli untuk melindungi kita. Qian Huan Yun sangat ketakutan. Murid-murid yang telah dibunuh oleh Iblis Pohon semuanya adalah murid abadi, dan basis budidaya mereka lebih tinggi dari miliknya. Dia merasa dia tidak akan bisa membiarkan ruang pohon roh tetap hidup. Tentu saja kita harus meninggalkan jurang maut. Dengan basis kultifasi kita, kita tidak akan bisa menandingi para Iblis Pohon. Kita juga tidak akan menandingi para penggarap jalan Iblis, apalagi para Iblis. Benar, ini juga pertama kalinya aku berada di alam labu surga. Ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan kelahiran labu roh. Awalnya aku ingin mencoba peruntungan, tapi siapa sangka tempat ini akan sangat berbahaya. Qian Huan Yun segera mengambil keputusan untuk pergi bersama Su Fang. Keduanya terbang kembali ke arah mereka datang. Menginjak pedang terbang mereka, mereka tidak lagi peduli dengan pertempuran di belakang mereka. Paling tidak, murid-murid kematian yang kuat tidak akan memiliki masalah melawan Iblis Pohon. Tapi mereka tidak yakin tentang murid-murid kematian. Astaga! Mereka akhirnya terbang keluar dari lubang pohon dan tiba di tempat asal sekitar seratus murid. Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat beberapa mayat murid panjang umur dan kematian dari sekte penyegel abadi. Jelas ada racun setan di mayat mereka. Mereka jelas telah bertemu dengan para ahli jalur Iblis. Iblis Luan bahkan lebih dekat. Mungkinkah para penggarap jalur Iblis ini bukan dari sekte pengorbanan Iblis? Melirik mayat-mayat itu, Sufang merenung sejenak sebelum menyuruh Kian Huanyun pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Sufang mengirim Kian Huanyun ke pintu keluar. Kian Huanyun bingung saat melihat Sufang ingin tetap tinggal. Sufang melambaikan tangannya. Kakak-kakak Magang, kamu harusnya tahu kalau kakak-kakak Magang memperoleh harta dalam jumlah besar selama percobaan seratus tahun. Bahkan ada item mencantai tingkat tinggi di antara mereka. Jadi aku ingin mencoba peruntunganku. Kakak Magang senior, kamu harus pergi. Tunggu saja di sini. Jika saudara Magang junior mendapatkan harta apapun, tentu saja aku akan membawakannya kembali untukmu. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Dulu, aku tidak mengerti kamu. Kamu mencapai posisi kedua dalam waktu yang singkat. Sekarang, aku tidak mengerti kamu sama sekali. Bahkan murid-murid kematian tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Bahaya Iblis Pohon, tetapi Anda adalah orang pertama yang menemukannya. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi jangan memaksakan diri. Hanya dengan tetap hidup Anda dapat memiliki hari esok. Kian Huanyun tersenyum penuh arti, lalu melangkah ke pedang terbangnya dan terbang ke langit. Jika dia bersikeras mencoba peruntungannya di sini, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Tapi jika dia pergi sekarang, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Saya harap dia tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia berbalik dan memasuki ruangan. Sufang menyedot mayat para murid sekte penyegel abadi ke dalam lempeng darah Iblis sejati. Dia akan membiarkan Luanmo berkultivasi di masa depan. Bagaimanapun, mayat-mayat itu hanya akan menjadi makanan bagi Iblis pohon. Desir. Sesosok manusia tiba-tiba muncul dari sisi kiri hutan anggur. Ada ikan lain dari sekte penyegel abadi yang lolos dari jaring. Itu adalah seorang kultifator Iblis Dao berjubah hitam. Dia bukan Iblis sejati, jadi dia tampak seperti manusia biasa. Pakar abadi. Sufang tahu dia bukan tandingannya. Dia menggunakan langkah ilahi penguasa dan terbang menjauh. Dia sekarang adalah murid dari sekte penyegel abadi, jadi dia tidak menggunakan metode apapun untuk menekan Iblis. Pakar Iblis Dao mengejarnya. Setelah mengejar beberapa ratus meter, Sufang terbang ke ruang lain. Dia tidak tahu dia akan bertemu dengan beberapa murid abadi dari sekte penyegel abadi. Saudara-saudara magang senior, selamatkan aku. Sufang terbang, melarikan diri demi nyawanya. Itu Fang Yue dari Gua Bulan S. Haruskah kita menyelamatkannya? Simpan apa, kakak magang senior yang punya dendam padanya. Dia bahkan menyuruh kita untuk memberitahunya di mana dia berada jika kita bertemu dengannya. Dia tidak menyangka murid-murid kematian ini hanya akan melihatnya mati. Mereka sama sekali tidak membantu Sufang. Sufang mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Yan Chang Luo. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Mungkin Yan Chang Luo ada di dekatnya. Dia bisa menghilangkan momok ini. Dia masih memprioritaskan melarikan diri. Ketika dia memasuki ruang lain, Iblis dengan bijaksana pergi. Sepertinya dia tahu tempat ini dipenuhi oleh para penggarap dari sekte penyegel abadi. Setelah bersembunyi beberapa saat, Sufang waspada terhadap serangan Iblis Pohon. Dia mengubah penampilannya. Luan Mo ada di dekat sini. Aku akan pergi menemuinya dan melihat apa yang direncanakan oleh para ahli sekte pengorbanan Iblis dan Dao Iblis. Lalu aku akan menunggu labu roh muncul. Adapun Yan Chang Luo dan Hua Dao Ying, mereka hanya badut. Awalnya, dia ingin menunggu labu roh muncul, tetapi merasakan aura Luan Mo di dekatnya. Pikiran Sufang berubah. Dia meninggalkan tempat ini dan pergi menemui Luan Mo. Setelah melewati beberapa ruang akar pohon besar, Sufang akhirnya terbang keluar dari ruang dalam pohon roh. Ketika dia berada di udara di atas curang, dia merasakan bahwa Luan Mo ada di suatu tempat di bawah dan sedang mendekatinya. Untuk menghemat waktu, Sufang mempercepat dan terbang. Itu, Sufang sepertinya telah sampai di inti jurang alam bumi. Dia mendarat di pegunungan dan kebetulan melihat beberapa sosok yang bersembunyi di hutan. Anda tidak akan tahu sampai Anda melihat Sufang, tetapi begitu Anda melihatnya, Anda bisa tahu dia dipenuhi dengan niat membunuh. Sekte Dewa Tertinggi Jadi mereka adalah ahli dari Sekte Dewa Tertinggi. Sufang masih ingat bagaimana dia terluka parah. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Sekte Dewa Tertinggi datang ke sini. Sekte Dewa Tertinggi juga menginginkan labu roh. Sekte Dewa Tertinggi dipenuhi orang-orang kaya. Bunuh mereka, Sufang tersenyum dingin dan segera mengikuti di belakang para ahli Sekte Dewa Tertinggi. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari bawah. Oh, sumber daya apa yang tidak dimiliki oleh Sekte Dewa Tertinggi Anda? Anda ingin bekerja sama dengan Sekte Abadi Ganda saya? Sekte Abadi Ganda? Sufang semakin penasaran. Mengapa Sekte yang berfokus pada penanaman ganda muncul di sini? 230. Sekte Abadi Kembar adalah kekuatan yang diketahui oleh semua orang di benua Cakrawala Merah. Tidak peduli seberapa kuatnya, Sekte ini hanya dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Tapi itu tidak kuat. Itu terkait dengan semua jenis kekuatan dan masyarakat. Dikabarkan bahwa itu juga terhubung dengan dunia kecil di luar alam Zuotian. Terutama karena itu adalah Sekte di mana perempuan berkultivasi dengan laki-laki. Bahkan banyak murid dari Sekte Penyegel Surgawi diam-diam bekerja dengan Sekte Kembar Abadi. Bagaimana Sekte seperti itu bisa bersatu dengan Sekte Dewa Tertinggi? Dipenuhi rasa ingin tahu, Sufang bersembunyi di hutan dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan gerakan apapun. Dia berpikir bahwa Sekte Dewa Tertinggi hanya memiliki beberapa orang, tetapi dia tidak tahu bahwa ada lebih dari 200 murid di kedalaman jurang. Sekte Kembar Abadi memiliki hampir 100 orang, dan sebagian besar dari mereka adalah ahli kematian. Seharusnya begitu banyak orang datang untuk mendapatkan labu roh yang akan segera muncul. Sufang tidak berani mendekat. Sebuah penghalang menyelimuti hutan, dan dia bisa mendengar lebih dari selusin ahli kematian bersembunyi di kegelapan. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang sangat berkuasa terbang keluar dari hutan. Green Feather King mengingatkan, Nak, orang-orang ini adalah makhluk abadi. Mereka adalah ahli sejati dari Sekte Kembar Abadi dan Sekte Dewa Tertinggi. Begitu mereka menatapmu, bahkan jimat teleportasi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Anda hanya bisa bersembunyi di ruang harta ajaib dan menggunakannya untuk melarikan diri. Maksudnya adalah Sufang tidak boleh menyinggung Sekte Kembar Abadi atau murid Sekte Dewa Tertinggi di sini. Sufang juga berencana pergi. Jika dia benar-benar ditemukan, hanya akan ada satu akhir. Dia akan bersembunyi di pagoda 6 Jalan Suanhuang dan lari menyelamatkan nyawanya. Bahkan budak iblis Luanmo bukanlah tandingan ahli seperti itu. Namun saat dia hendak pergi, sekelompok petani pria dan wanita terbang keluar dari ujung lain hutan. Mereka kemungkinan besar berasal dari Sekte Kembar Abadi. Mereka sebenarnya menangkap selusin petani perempuan. Para kultifator wanita ini sebenarnya berasal dari Sekte Bintang Ziwei, Sekte Pedang Patah, Sekte Penyegel Surgawi, dan kekuatan besar lainnya. Kian Huan Yun. Ada dua murid perempuan dari Sekte Penyegel Surgawi. Sufang memperhatikan dengan cermat, dan jantungnya berdetak kencang. Salah satunya sebenarnya adalah Kian Huan Yun, yang terbang keluar dari jurang maut. Bagaimana mungkin? Mungkinkah setelah Kian Huan Yun pergi, dia disergap dalam perjalanan ke sini. Para pembudidaya dari Sekte Abadi Kembar bisa dengan mudah menekan Kian Huan Yun. Namun, Sekte Abadi Kembar hanyalah kekuatan kelas dua. Bagaimana mereka berani menangkap murid perempuan dari begitu banyak kekuatan besar. Budak wanita abadi. Di hutan, cahayanya redup dan sangat gelap. Namun, di bawah penglihatan Sufangda yang sempurna, dia dapat melihat sebagian besar orang secara detail. Seorang ahli abadi keluar dari Sekte Dewa Tertinggi. Dia melihat ke Sekte Abadi Kembar dan melihat seorang ahli wanita keluar. Wanita ini masih sangat muda. Kebanyakan penggarap abadi yang tidak bisa dihancurkan adalah Potentate, dan sebagian besar dari mereka berusia parubaya. Namun, wanita ini baru berusia awal dua puluhan. Dia jelas seorang wanita muda. Gaun panjangnya membalut tubuhnya dengan erat, membuat sosoknya yang mengesankan semakin memikat. Budak wanita abadi. Dia dengan antusias berjalan ke arah pria dari Sekte Dewa Tertinggi. Pria itu berusia sekitar 35 tahun dan memiliki wajah seperti kuda. Bisnis seperti ini tidak bisa sering dilakukan. Mengapa kamu menginginkan murid perempuan dari kekuatan besar, dan mereka harus perawan? Jika mereka masih perawan, kamu bisa mendapatkannya di mana saja. Pria berwajah kuda itu mendengus dengan nada menghina. Bagaimana bisa kultifator wanita dari kekuatan besar dibandingkan dengan sampah dari dunia fana? Bisnis Sekte Dewa Tertinggi kita kali ini adalah barang-barang berkualitas tinggi. Sekte Kembar Abadi Anda bisa melupakannya. Pikirkan tentang harganya. Budak perempuan abadi tertawa. Kita bisa mendiskusikan harganya perlahan-lahan. Ini bukan pertama kalinya kita berbisnis. Aku akan memberikan wanita-wanita ini kepadamu terlebih dahulu. Memanfaatkan penampilan laburoh, Sekte Abadi Kembar ku dapat menggunakan identitas kita sebagai penggarap jalan iblis untuk secara diam-diam menangkap beberapa wanita tercantuk dari kekuatan besar. Baiklah, aku akan menerima orang-orang ini dulu. Aku juga akan pergi melihat laburoh. Aku tidak bisa datang ke sini tanpa bayaran. Laburoh dan laburoh dari alam bumi bisa mendapatkan harga yang sangat mahal di reruntuhan sekteku. Pasar, pria itu melambaikan tangannya, dan murid-murid Sekte Dewa Tertinggi membawa para pembudidaya perempuan yang lemah ke dalam penghalang hutan. Aku akan menjaga wanita-wanita ini. Budak wanita abadi tersenyum anggun dan memimpin para pria ke dalam penghalang. Ayo pergi. Eksistensi abadi dari Sekte Dewa Tertinggi muncul dari pegunungan. Kian Huan Yun, Sekte Dewa Tertinggi dan Sekte Kembar Abadi sebenarnya sedang memancing di perairan yang bermasalah, menangkap murid perempuan dari kekuatan besar dan diam-diam berdagang dengan mereka. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Kian Huan Yun ada di dalam. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia hanya bisa meminta nasihat Green Feather King. Green Feather King berkata, benua cakrawala merah sangat rumit. Meskipun tampaknya Sekte dan kekuatan hidup rukun dengan damai, mereka telah lama bertarung secara rahasia. Sekte abadi kembar bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Setelah pengembangan selama bertahun-tahun, mereka mungkin telah merekrut beberapa ahli dan menjadi kekuatan kelas 2. Adapun Sekte Dewa Tertinggi, mereka mampu melakukan apa saja. Membeli dan menjual ahli manusia, monster, dan jalur iblis hanyalah bisnis bagi mereka. Mungkin ada orang luar biasa yang ingin membeli sejumlah besar murid perempuan dari kekuatan besar melalui Sekte Dewa Tertinggi untuk melakukan kultivasi ganda, mengembangkan teknik kultivasi jahat, bagaimanapun, jika para wanita ini jatuh ke tangan mereka, hidup mereka akan berakhir. Kian Huan Yun ada di dalam. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Tatapan Su Fang tegas, tapi dia juga berkonflik. Jika dia ingin menyelamatkan seseorang, dia tidak bisa hanya mengandalkan mulutnya. Green Feather King berkata, Raja ini tidak punya saran apapun. Anda dapat memutuskannya sendiri, namun Anda harus memikirkan cara yang baik untuk menyelamatkan mereka sekaligus melindungi diri Anda dari bahaya. Dia benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Pada akhirnya, mereka masih harus bergantung pada Su Fang saja. Dia menenangkan diri dan dengan hati-hati melepaskan kecerdasannya. Bagaimana seorang kultivator umur panjang bisa menyelamatkan seseorang di depan banyak ahli dari dua kekuatan besar? Dua jam? Beberapa jam? Mengerti. Su Fang tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk terbang. Metodemu ini sempurna. Metode bagus, metode bagus. Green Feather King mendecahkan lidahnya untuk memuji. Dia dengan cepat kembali ke ruang pohon roh tempat sekte penyegel abadi berkumpul. Su Fang memadatkan segel khusus dan menggunakannya untuk mengirim pesan ke masing-masing murid sekte penyegel abadi. Isinya sangat sederhana. Dia mengatakan bahwa dia secara kebetulan menemukan bahwa sekte abadi ganda dan sekte dewa tertinggi menangkap sejumlah besar pembudidaya wanita dari berbagai kekuatan besar. Mereka ingin menjualnya. Dia bahkan menyebutkan lokasi spesifik dari murid perempuan yang dia lihat. Desir, desir, desir. Setelah beberapa saat, sejumlah besar ahli dari sekte penyegel abadi terbang keluar dari ruang pohon roh yang berbeda. Sue Xing, ceri kormoran ilusi gada porselen. Ya, main panas. King Chun, King Chun Jian. Kadmium porselen. Eta, kerangka pedang uranium bergulir. Yuan Kizen. Murid secara pribadi melihat kakak magang senior Kian Huan Yun jatuh ke tangan mereka. Su Fang menganggup dengan pasti. Semuanya? Segera beritahu sekte bintang Zi Wei, sekte pedang patah, dan kekuatan lain yang kalian tahu. Beraninya sekte dewa tertinggi dan sekte abadi ganda bertindak begitu kurang ajar di benua cakrawala merah. Ya, murid abadi mengeluarkan dekrit, dan lebih dari seratus orang mulai memadatkan segel. Su Fang tidak berinteraksi dengan murid-murid dari sekte bintang Zi Wei, sekte pedang patah, dan kekuatan besar lainnya, tetapi murid abadi dan abadi lainnya berbeda. Mereka kurang lebih mengenal beberapa orang. Ayo pergi. Sue Xing, burung kormoran ilusi gada porselen. Chen Sun Mipu Yao. Kian 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 Kian. Setelah menemukan pegunungan tersebut, mereka berdiskusi bagaimana cara menghadapinya. Para ahli dari kekuatan lain datang satu demi satu. Sekte bintang Zi Wei, Sekte pedang patah, dan gunung suci bela diri ilahi yang tidak diketahui Su Fang, serta banyak kekuatan kelas dua. Segera, ratusan ahli alam abadi berkumpul. Di antara mereka, tentu saja ada orang seperti Sue Xing. Kebohongan gada porselen, Susu Nuo Chun Yin. Seorang murid tak tertandingi dari Zi Wei Star Sek dan Sue Xing. Porselen gada segar danding. Kian Kian. Bermain. Menyilaukan. Kian 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 Kian. Ying Guizeng. Ji Kian Kian Kian. Siapa? Ying di Kian Tuo. Memeluk kaki. Gama Kian 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 Kian. Memilah Ying Kian 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 Kian. Kian Kian. Kian 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 Kian. Kian 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 Kian. Kian 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 Kian. Sue Xing memiliki sikap dan kemurahan hati seorang ahli. Dia memperkenalkan Su Fang di depan semua orang, masalah ini juga ditemukan oleh kakak muda bernama Fang Yue di sampingku setelah dia mengalami bahaya. Jika tidak, berapa banyak kakak muda yang akan hilang? Saudara muda Fang, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Para murid jenius dari kekuatan besar di sekitarnya semuanya menilai Su Fang. Sue Xing membisikkan sesuatu di telinga Su Fang. Su Fang berkata kepada orang banyak, sekte kembar abadi dipimpin oleh seorang ahli bernama Budak Wanita Abadi. Sedangkan untuk sekte dewa tertinggi, saya tidak yakin, tapi saya memperkirakan ada beberapa orang yang telah melampaui alam abadi. Apakah begitu? Budak Wanita Abadi, itu sebenarnya dia. Wanita ini adalah tetua dari sekte abadi kembar. Dia sebenarnya berani menyentuh orang-orang kita secara diam-diam, dan bahkan melakukan bisnis dengan kekuatan kelas dua seperti sekte dewa tertinggi. Ya, menurutnya apa kekuatan kita? Setelah murid jenius yang berdiri di puncak alam abadi mendengar ini, mereka semua sangat marah. Adapun Su Fang, dia mengetahui bahwa berbagai ahli telah memberitahu berbagai sekte besar. Para ahli alam abadi datang untuk memperkuat mereka. Tidak ada jalan lain. Sisi lain adalah ahli alam abadi. Meskipun semua orang di sini jenius, mereka tidak cocok dengan para ahli alam abadi. Berdengung. Hanya dalam waktu setengah dupa. Lebih dari seribu orang jenius berkumpul di udara. Tiba-tiba, tekanan tak berbentuk muncul. Tekanan itu membuat para jenius merasa seperti mereka akan ditangkap oleh seorang ahli yang tiada tarannya dan dibunuh seketika. Green Feather King memperingatkan Su Fang, hati-hati, dia adalah salah satu dari tiga murid agung sekte penyegel abadi, Pangeran Sui. Pangeran Sui ada di sini. Su Fang dat terkejut. Seorang ahli legendaris yang tiada tarannya sebenarnya telah datang ke dunia labu surgawi. Rekan-rekan Daois, saya adalah murid sekte penyegel abadi, Pangeran Sui. Para petinggi dari sekte penyegel abadi telah mengirim saya ke sini untuk menangani masalah ini. Berbagai kekuatan Anda telah berkumpul di sini. Dengarkan perintah saya, kelilingi pegunungan dan membunuh siapapun yang selamat dari sekte abadi kembar dan sekte dewa tertinggi. Serahkan urusan internal pada kami. Suaranya tidak berwujud dan mendominasi. Sepertinya suaranya sudah lama menyatu dengan alam. Dia Pangeran Sui. Dia pernah membunuh beberapa jenius dari jalan iblis, dan kemudian dia menantang jenius tak tertandingi dari sekte pedang teratai hijau di dunia hutan. Dia seorang jenius yang namanya telah menyebar ke banyak dunia kecil. Selain murid sekte penyegel abadi, ribuan orang terkejut. Pangeran Sui. Ketiga kata itu merupakan simbol kekuasaan dan gengsi. Semua orang melihat ke langit, ingin melihat kejayaan seorang ahli yang tiada taranya. Sangat disayangkan bahwa raksasa yang tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan hanyalah eksistensi yang hanya bisa dilihat dalam bayang-bayang. Pangeran Sui mengatakan bahwa pakar kekuatan lain juga telah datang, tetapi tidak ada yang merasakannya. Itu sungguh tidak terbayangkan. Jadi para ahli sejati itu sudah lama tiba. Hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Ribuan orang mulai menunggu barisan pegunungan di bawahnya. Anak kecil, mereka yang telah melampaui alam abadi adalah ahli sejati. Mereka yang pergi ke dunia kecil lainnya semuanya adalah yang mulia. Selain itu, mereka dapat pergi kemanapun mereka mau. Misalnya, Pangeran Sui masih muda dan berkuasa. Dia benar-benar memiliki peluang untuk menjadi pemimpin berikutnya dari sekte penyegel abadi. Melihat pikiran Sufang tergerak, Green Feather King tersenyum acuh tak acuh. Beri aku seribu tahun. Tidak, aku tidak membutuhkan seribu tahun. Aku, Sufang, juga akan menjadi seseorang seperti putra mahkota Sui. Sufang diam-diam berkompetisi dengan dirinya sendiri. Gelombang energi yang tak terkendali keluar dari tubuhnya, memungkinkan dia untuk terus-menerus mengatasi kesulitan. Terima kasih.